Sosok ini seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Auranya yang seperti peri membuatnya tampak halus, melamun, dan ilusi. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menajiskannya. Dia tidak berubah sama sekali. Dia masih begitu anggun, begitu halus, dan tak terlupakan. Melihat sosok ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dia selalu berpikir bahwa dia telah benar-benar melupakannya. Namun, pada saat inilah Wang Chen menyadari bahwa dia telah menipu dirinya sendiri selama ini. Saat dia melihat sosok ini, pikiran Wang Chen kacau. Ternyata dia telah tertanam dalam di hatinya tanpa dia sadari. Apakah itu kebencian? Apakah itu kebencian? Apakah itu kengganan? Wang Chen tidak tahu. Perasaan yang sangat aneh dan rumit ini menyebabkan hatinya tidak bisa tenang. Pada saat ini, sosok itu jelas telah melihat keberadaan Wang Chen. Matanya menatap Wang Chen. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berdiri di tempat dengan linglung. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Tidak ada yang bisa memahami tatapannya, dan ekspresi wajahnya bahkan lebih rumit. Mata mereka bertemu di udara, dan mata mereka bertabrakan di udara. Seluruh dunia sepertinya membeku. Pandangan sekilas ini sepuluh ribu tahun, dan pandangan sekilas ini sepertinya telah menembus saman. Saat kedua tatapan itu bertemu, seluruh dunia tampak membeku. Saat ini, satu-satunya hal yang tersisa di mata mereka hanyalah satu sama lain. Semua orang di dunia telah dilupakan dan ditinggalkan. Sekilas sepuluh ribu tahun, sekilas dunia. Melihat sosok ini, pikiran Wang Chen kacau, dan hatinya sangat rumit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi tunangannya ini. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi wanita yang sekarang seperti orang asing ini. Benar, orang yang muncul di hadapannya adalah Han Yuksuan dari Klan Han. Lima tahun lalu, ketika keluarga Wang dimusnahkan, Wang Chen tinggal bersama bibinya di Klan Han. Pada saat itulah dia terpaksa memutuskan pertunangan dan memutuskan semua hubungan dengan Han Yuksuan. Meskipun Han Yuksuan telah banyak membantunya selama dua tahun mereka tinggal di keluarga Han, hubungan mereka tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Sekarang, tiga tahun telah berlalu, Wang Chen dan keluarga Han telah menjadi musuh. Kemungkinan besar Han Yuksuan menyadari pertempuran besar yang terjadi di Klan Han setahun yang lalu. Sekarang, mereka benar-benar orang asing, atau bahkan musuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba merasa tercekik. Sulit untuk bernapas. Nak, ada apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Saat itu, sebuah suara datang dari sampingnya dan menarik Wang Chen kembali ke akal sehatnya. Itu adalah suara Tetua Agung. Mustahil bagi Tetua Agung untuk tidak menyadari bahwa Wang Chen tiba-tiba berdiri di sana dengan linglung. Dia mengikuti pandangan Wang Chen dan melihat ke arah itu. Melihat sosok anggun yang muncul di depannya, sudut mulut Tetua Agung melengkung menjadi senyuman ambigu. He he, gadis kecil dari Istana Langit Ungu. Cek cek cek, dia terlihat cukup cantik. Wah, kenapa? Apakah kamu sudah mencapai usia yang kamu inginkan wanita? Setelah mendengar kata-kata Tetua Agung, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Dia menoleh dan menatap Han Yuksuan dalam-dalam. Sambil menghela nafas, dia mengatupkan giginya dan berjalan maju bersama kerumunan dengan ekspresi yang rumit. Dia meninggalkan tatapan ambigu saat dia melihat Wang Chen pergi. Mungkinkah memang harus seperti ini? Han Yuksuan bergumam dengan ekspresi kecewa. Dia mengungkapkan ekspresi kecewa dan sedih. Yuksuan, ada apa? Pada saat ini, seorang pemuda berusia awal 20-an berdiri di samping Han Yuksuan dan bertanya padanya dengan penuh perhatian. Pemuda ini mengenakan jubah hitam dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Tidak, Han Yuksuan tersenyum ketika dia melihat pria berjubah hitam. Melihat ekspresi Han Yuksuan yang bermasalah, mata pria berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Dia mengikuti pandangannya dan melihat ke arah yang dia lihat. Sekolah Singchen, ketika sosok orang-orang dari Sekte Bintang memasuki mata pemuda itu, jejak rasa ingin tahu muncul di sudut mulutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan mengungkapkan senyuman antisipasi. Pada saat ini, Wang Chen sama sekali tidak memperhatikan tatapan pemuda itu. Setelah tiga tahun, dia tidak bisa tenang ketika bertemu Han Yuksuan lagi. Han Yuksuan, apakah dia akan berpartisipasi dalam kompetisi perbatasan utara juga? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tiga tahun lalu, dia berada di alam pemurnian tubuh peringkat ke-9. Sekarang, tiga tahun kemudian, seberapa besar pertumbuhannya? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Dia mengerutkan kening saat memikirkan pedang biru di tangan Han Yuksuan. Wang Chen sangat familiar dengan pedang itu. Senjata spiritual tingkat bumi, pedang ilahi guntur. Di abad pertengahan, itu diperoleh oleh pangeran lu dari Istana Awan Ungu. Dia tidak menyangka itu akan diberikan kepada Han Yuksuan. Dari sini, dapat dilihat bahwa hanya dalam beberapa tahun yang singkat, Han Yuksuan telah mendapatkan posisi penting di Aula Cakrawala Ungu dan menunjukkan bakat yang sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen sekali lagi melamun. Dia mengikuti tetua agung dan kelompok dari sekolah Sing Chen secara naluriah dan memberi ruang. Kelompok itu akhirnya menetap. Namun, pada saat ini, hati Wang Chen jelas tidak ada di sini. Kemunculan Han Yuksuan benar-benar mengganggu hati Wang Chen. Huff! Orang jahat ini juga ada di sini. Mari kita lihat bagaimana Anda akan bersembunyi kali ini. Pada saat ini, Wang Chen tidak menyadari bahwa di tengah kerumunan, secara diagonal di seberang Wang Chen, ada sepasang mata yang marah dan tidak puas menatapnya. Dia cemberut dan mengepalkan tinjunya, mendengus ketidakpuasan. Namun, matanya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Pada saat yang sama, di beberapa arah lain, orang-orang dari cara frisek memelototi orang-orang dari sekolah Sing Chen dengan kejam. Untuk sesaat, di bawah tampilan luar yang tampak tenang, ada arus bawah yang bergejolak. Itu sangat meriah. Pada saat ini, orang-orang dari berbagai kekuatan di perbatasan utara berkumpul. Waktu berlalu dengan lambat, dalam sekejap mata, akhirnya tiba saatnya turnamen besar perbatasan utara dimulai. Pada saat ini, pemimpin sekte dari sekte api berkobar muncul di platform besar di bagian paling depan. Di sampingnya terdapat para pemimpin dari berbagai sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen besar perbatasan utara, serta tokoh-tokoh penting kekaisaran Dali. Turnamen besar perbatasan utara yang diadakan selama satu dekade bisa dikatakan sensasional. Bahkan kekaisaran Dali telah mengirimkan peserta, jadi mereka tentu saja menganggapnya serius. Di barisan depan berdiri para pemimpin sekte dari tiga sekte terbesar di perbatasan utara, sekte api berkobar, gunung donglin, dan sekte cahaya bulan. Ada juga Pangeran Lu, sosok tingkat tua yang dikirim oleh Istana Awan Ungu. Pada saat yang sama, ia juga mewakili keluarga kerajaan kekaisaran Dali. Kemunculan keempat orang ini langsung menimbulkan keributan. Semua orang tahu betul bahwa kemunculan orang-orang ini berarti turnamen besar perbatasan utara akan segera dimulai secara resmi. Turnamen besar perbatasan utara tahun ini dimulai sekarang. Setelah pidato panjang dan penjelasan dari pemimpin sekte-sekte api berkobar, dia akhirnya mengumumkan dimulainya secara resmi turnamen besar perbatasan utara tahun ini. Dari pidatonya, Wang Chen memiliki pemahaman tentang turnamen besar perbatasan utara tahun ini. Kali ini, peserta turnamen besar perbatasan utara mencakup semua sekte dan klan di perbatasan utara, serta berbagai kerajaan dan kekaisaran. Berdasarkan perbedaan kekuatan, peserta yang berbeda dikirim untuk berpartisipasi. Sebanyak 100 orang akan berkompetisi. Bisa dikatakan sangat intens. Upacara pengundian dimulai. Menyusul pengumuman dimulainya turnamen besar perbatasan utara oleh tetua agung sekte api berkobar, He Xianming, segera mengumumkan dimulainya upacara pengundian. Ada total 100 orang yang berpartisipasi dalam turnamen besar perbatasan utara kali ini. Jumlahnya bisa dikatakan banyak. Aturan kompetisi secara alami dirumuskan dengan cermat dan komprehensif. Ke 100 kontestan tersebut akan dibagi menjadi 25 grup untuk bertanding. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Dua teratas bisa memasuki babak eliminasi berikutnya. Dengan cara ini, total 50 orang akan memasuki babak penyisihan. Setelah masuk 30 besar, akan ada baidi setiap babak penyisihan, dan mereka akan langsung masuk ke babak kompetisi berikutnya, hingga akhirnya ditentukan juara pertama dan kedua. Seluruh tempat turnamen besar perbatasan utara adalah arena seni bela diri raksasa tempat mereka berdiri saat ini. Ada total 10 arena yang didirikan di arena tersebut, dan lebih dari 10 pertandingan akan berlangsung pada saat yang bersamaan. Itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang megah dan megah. Di turnamen besar perbatasan utara, 30 anggota teratas dapat memperoleh hadiah tertentu. Khususnya 10 orang teratas, hadiahnya bisa dikatakan sangat besar. Sedangkan untuk 3 besar, hadiahnya bahkan lebih dari cukup untuk membuat mata siapapun menjadi merah karena iri. Imbalan seperti itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Dan setiap saat, hadiah untuk 10 besar dan 3 orang teratas juga menjadi segmen yang paling dinantikan orang. Segala jenis harta karun muncul satu demi satu, cukup untuk mempesona mata orang. Khususnya, hadiah untuk 3 orang teratas di setiap turnamen besar perbatasan utara berada di luar imajinasi orang-orang biasa, membuat banyak orang iri. Oleh karena itu, ini juga merupakan segmen yang paling dinantikan masyarakat. Saat He Xianming mengumumkan dimulainya upacara pengundian, 100 orang yang mewakili sekte dan kekuatan masing-masing berdiri di garis depan seluruh arena seni bela diri. Benar saja, Wang Chen melihat sosok Han Yuksuan di tengah kerumunan. Di saat yang sama, yang mengejutkannya, dia juga melihat sosok anggota keluarga Han lainnya. Han Xuan, yang memasuki Gunung Donglin lebih dari 3 tahun lalu. Saat itu, dia adalah jenius kedua di kota Qingfeng. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia benar-benar tumbuh hingga mencapai ketinggian yang bisa berpartisipasi dalam turnamen besar perbatasan utara. Wang Chen terkejut dengan hal ini. Benar saja, wilayah perbatasan utara penuh dengan orang-orang jenius. Awalnya, Wang Chen mengira dia tahu banyak. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Di perbatasan utara, ada terlalu banyak orang jenius yang tidak kalah dengannya, dan beberapa bahkan melampaui dia. Jika perbatasan utara seperti ini, lalu bagaimana dengan daratan tengah? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi serius, dan dia menjadi sangat serius. Pada saat yang sama, melihat dua orang dari keluarga Han, matanya sangat rumit. Sekarang tidak ada kecelakaan, keluarga Han telah mencapai puncak generasi dua prajurit raja. Di generasi ini, ada dua raja prajurit, dan keluarga Han bisa dianggap telah bangkit. Sayangnya, Wang Chen ditakdirkan menjadi musuh mereka. Memikirkan hal ini, mau tidak mau membuat orang merasa bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Setelah dilakukan pengundian, prinsip kelompok berbeda untuk orang-orang dari sekte yang sama akhirnya dibagi menjadi total 25 kelompok. Pada akhirnya, Wang Chen berada di grup ke-25. Dalam kelompok yang sama, tiga orang lainnya adalah anggota Gerbang Cahaya Bulan, Tebing Naga Hitam, dan Kerajaan Tian Feng. Turnamen besar perbatasan utara, kompetisi grup Round Robin sekarang akan dimulai. Akhirnya, setelah kelompok dibagi, He Xian Ming, yang berdiri di platform tinggi, mengumumkan kepada semua orang dengan suara keras. 502. Setelah pengelompokan selesai, kompetisi akhirnya dimulai. Sudah waktunya untuk segmen yang menarik. Sebanyak 25 grup dibagi menjadi 10 arena dan pertarungan sengit pun terjadi. Dalam sekejap, semua orang di tempat latihan berkumpul di depan 10 arena. Kompetisi putaran pertama dimulai dalam sekejap mata. Karena berada di grup terakhir, pertandingan Wang Chen akan menjadi pertandingan terakhir babak pertama. Ya Tuhan, pembunuhan instan, pembunuhan instan. Sekter yang lagi, sekolah Xing Chen lagi. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pembunuhan instan. Siapa orang dari sekolah Xing Chen ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Cek cek cek, sekte carefree menderita kerugian besar kali ini. Seorang seniman bela diri peringkat 5 tingkat raja langsung terbunuh begitu saja. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Seorang seniman bela diri tingkat raja peringkat 5, ini adalah seniman bela diri tingkat raja peringkat 5, dan dia langsung terbunuh. Monster macam apa sekolah Xing Chen itu? Kurang dari sesaat setelah kompetisi dimulai, terjadi keributan dan perbincangan di arena depan. Kompetisi putaran pertama telah dimulai, namun pertandingan arena kedua telah berakhir. Anggota sekolah Xing Chen, Wan Zhe, langsung membunuh seniman bela diri tingkat raja peringkat 5 dari sekte carefree dengan kekuatan seniman bela diri kekaisaran dan memenangkan kompetisi dengan mudah. Suasana di lapangan latihan seni bela diri didorong ke tingkat yang mengerikan. Banyak orang terkesiap melihat pemandangan berdarah itu. Adegan berdarah bukanlah hal yang jarang terjadi di turnamen besar perbatasan utara, tapi pembunuhan instan yang bersih dan cepat seperti itu sungguh sulit dipercaya. Mendengar diskusi orang-orang ini, Wang Chen menunjukkan senyuman tipis di sudut mulutnya. Dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun. Bagaimanapun, Wan Zhe adalah seorang seniman bela diri kekaisaran. Perbedaan antara seniman bela diri kekaisaran dan seniman bela diri tingkat raja tidak dapat diungkapkan dengan jelas dengan kata-kata. Perbedaan kekuatan keduanya seperti langit dan bumi. Wajar jika seniman bela diri tingkat raja peringkat 5 terbunuh seketika. Jelas sekali, Wan Zhe tidak menunjukkan belas kasihan kepada anggota sekte carefree. Di sisi ini, semua orang menghela nafas. Di sisi lain, anggota carefree sek semuanya memiliki wajah pucat dan terlihat sangat jelek. Seorang seniman bela diri muda tingkat 5 tingkat raja sangatlah berharga, tetapi dia langsung terbunuh begitu saja. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Ini adalah bakat lain yang telah dipupuk oleh sekte carefree mereka dengan sekuat tenaga. Tapi sekarang, ketika dia memikirkan semua ini, tetua terkemuka dari sekte carefree hampir muntah darah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Mereka menang. Sekolah Singchen menang lagi. Satu gerakan, hanya satu gerakan dan dia menang. Sial, apakah semua orang di sekolah Singchen itu monster? Huff, ini bukan apa-apa. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenal anggota sekolah Singchen ini? Dialah yang membunuh tetua sekte carefree hari itu. Hai, kaisar seniman bela diri. Sial, kaisar prajurit pertama telah muncul. Cek, cek, cek. Sekolah Singchen benar-benar kembali lagi kali ini. Tepat pada saat ini, gelombang seruan bergema dari ring pertempuran kelima. Pada pertandingan pertama arena kelima, Yang Sa, anggota sekolah Singchen, menggunakan gerakan bersih dan tegas lainnya untuk membuat lawannya terbang keluar arena, dengan mudah memperoleh kemenangan. Di bawah kekuatan absolut dari artis bela diri kaisar peringkat tiga, lawannya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Kemenangan luar biasa tersebut membungkam penonton di pinggir arena. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Setelah sekian lama, ketika penonton akhirnya bereaksi, terjadi keributan. His, di sana, anggota ketiga sekolah Singchen juga menang. Sial, ini. Dan di sana, di ring pertarungan ke-10, sekolah Singchen juga menang. Setelah itu, berita eksplosif dari setiap arena terus menyebar, terus-menerus berdampak pada saraf setiap orang, terus-menerus berdampak pada mentalitas setiap orang. Babak pertama kompetisi baru saja dimulai, dan semua orang di tempat latihan menjadi gempar. Anggota sekolah Singchen menang berturut-turut, memukau semua orang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah semua anggota sekolah Singchen menang dengan mudah. Satu membunuh lawannya dalam sekejap, satu menang dalam satu gerakan, dan dua lainnya menang dalam lima gerakan. Meskipun ada banyak talenta kuat dari berbagai sekte dalam putaran kompetisi ini, kinerja sekolah Singchen secara keseluruhan membuat sekte lain tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Namun, kinerja sekolah Singchen secara keseluruhan mengalahkan sekte lainnya. Tentu saja, banyak juga orang-orang berprestasi di antara mereka. Di antara mereka, Kaisar Beladiri dari Sekte Api Berkobar dan Seniman Beladiri Kaisar Gerbang Yuehua sangat mempesona, keduanya menang dengan satu gerakan. Dua dari tiga sekte besar di perbatasan utara sudah memiliki Kaisar Seniman Beladiri. Melihat sikap tenang gunung Donglin, terlihat jelas bahwa mereka juga memiliki generasi muda Kaisar Seniman Beladiri. Hal ini membuat orang bertanya-tanya betapa menakutkannya tiga sekte besar di perbatasan utara. Seniman Beladiri Kaisar ini berusia sekitar 27 atau 28 tahun, tidak lebih dari 30 tahun. Mereka adalah para jenius yang telah diasuh dan diasuh oleh sekte mereka sejak mereka masih muda. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi pilar sekte mereka. Lihat, anggota Istana Awan Ungu akan memasuki arena. Cek cek cek, ku dengar Istana Awan Ungu hanya mengirimkan beberapa peserta kali ini. Saya ingin tahu seberapa kuat mereka. Kecantikan. Cek cek cek, Istana Awan Ungu memang tempat yang indah. Han Yuksuan ini pasti orang tercantuk di kompetisi ini. Mem, kurang lebih, ku dengar mereka berasal dari keluarga Han di kota King Feng. Keluarga Han, mengapa itu terdengar sangat familiar? Wang Chen, ya Tuhan, aku ingat sekarang. Tampaknya Wang Chen yang baik-baik saja di kota berdosa selama dua tahun terakhir berasal dari keluarga Han. His, kepala keluarga Wang di kota berdosa, Wang Chen. Oh iya, aku ingat sekarang. Benar, itu keluarga Han. Cek cek cek, ku dengar dua tahun lalu, dia bahkan menyebabkan keributan di keluarga Han. Keluarga Han, ini akan menyenangkan. Tiba-tiba terjadi keributan di arena pencak silat. Di paru kedua babak pertama kompetisi, banyak orang berkumpul di depan arena ke-6. Semua orang memandang wanita berpakaian putih salju di arena dan berdiskusi dengan penuh semangat. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar bahwa kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat, dan kekuatannya telah mencapai peringkat 4 Raja Rilem. Han Yuksuan ini, saya pikir akan sulit baginya untuk bertarung melawan Wang Chen. Huff, jangan lupa tempat seperti apa istana awan umu itu. Tidak ada yang mustahil di sana. Apakah kamu melihat senjata suci di tangannya? His, senjata surgawi tingkat bumi, pedang surgawi guntur. Pedang ilahi guntur yang diperoleh pangeran lu di abad pertengahan. Dia benar-benar memberikannya pada Han Yuksuan. Ya Tuhan, siapakah Han Yuksuan ini? Dia benar-benar mendapatkan pedang ilahi guntur milik pangeran lu. Apa posisinya di istana awan ungu? Diskusi yang tak henti-hentinya menarik perhatian Wang Chen. Melihat ke arah itu, Wang Chen melihat wanita acu tak acu berdiri dengan bangga di atas ring dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Ekspresi Wang Chen rumit, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. He he, nak, gadis itu menarik sekali. Suara linzan datang dari lubuk hatinya, dengan sedikit keceriaan dan makna yang dalam. Aku tidak pergi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata setelah ragu-ragu beberapa saat. Wang Chen saat ini tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Han Yuksuan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Han Yuksuan. Menghadapi wanita yang hampir pasti menjadi musuhnya ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Berat, silakan. He he, gadis ini akan memberimu panen yang tak terbayangkan. Cek cek cek, aku tidak menyangka akan bertemu dengan anggota fisik indah di perbatasan utara. He he, lumayan, gadis ini benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Saat aku masih di keluarga Han, aku tidak menyadari bahwa gadis ini memiliki kualitas seperti itu. Linzan berkata dengan emosional saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ada sedikit keceriaan dan ketertarikan pada kata-katanya. Mendengar kata-kata Linzan, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengerutkan kening dan memiliki banyak raguan. Fisik yang indah, Wang Chen bertanya pada Linzan dengan ragu. Apa fisik indah itu? Tapi Wang Chen tidak tahu sama sekali. Namun, dari kata-kata Linzan, dia bisa merasakan bahwa fisik indah itu luar biasa. Hal ini membuat Wang Chen sangat penasaran. Fisik yang indah, mendengar pertanyaan Wang Chen, suara Linzan ragu-ragu. Di benua kuno, para ahli bela diri ilahi ada di mana-mana. Ada banyak pakar yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Di antara para ahli ini, yang paling kuat adalah anggota sembilan garis keturunan besar. Sembilan garis keturunan besar ini sangat kuat. Masing-masing dari mereka sangat berbakat dan mereka semua adalah makhluk yang menentang alam. Sembilan garis darah hebat. Bukankah hanya ada enam garis keturunan hebat? Wang Chen menyelalin Zan dan bertanya. Enam garis darah hebat. Hei hei nak, benar juga. Ada enam garis keturunan besar di benua ini sekarang. Tiga di antaranya telah menghilang dari benua kuno. Hanya ada enam garis keturunan besar yang tersisa di benua ini sekarang. Terlebih lagi, kemurnian enam garis keturunan agung ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Terutama garis darah bela diri suci Anda. Rumor mengatakan bahwa garis darah bela diri suci. Menanggapi pertanyaan Wang Chen, Ling Zan bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Ketika dia berbicara tentang garis darah bela diri suci, dia tampak tenggelam dalam pikirannya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang telah terjadi sejak zaman kuno. Lupakan saja, aku tidak tahu banyak tentang garis keturunan bela diri ilahi. Kamu bisa mempelajarinya sendiri. Izinkan aku memberitahumu tentang fisik indah. Sambil menghela nafas, Ling Zan sepertinya memikirkan sesuatu dan mengubah topik kembali ke fisik indah. Kekuatan sembilan garis keturunan kuno yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Selain sembilan garis keturunan besar ini, ada juga tujuh konstitusi besar. Fisik yang indah adalah salah satunya. Tujuh konstitusi besar tidak lebih lemah dari sembilan garis darah kuno yang hebat. Bahkan, mereka mungkin sebanding. Kecepatan budidaya tujuh konstitusi besar bahkan lebih cepat daripada sembilan garis darah kuno yang hebat. Mungkin satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah tujuan akhir mereka, yaitu perbedaan kekuatan tempur setelah garis keturunan terbangun. Berbicara tentang tubuh yang indah, suara Ling Zan menjadi agak jauh, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang tak terlupakan, menyebabkan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Tujuh konstitusi besar, fisik indah, mendengar kata-kata Ling Zan, mata Wang Chen berkilat keheranan. Ia tidak menyangka selain garis keturunan, ada juga konstitusi di benua ini. Semua ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Han Yuksuan adalah pemilik fisik indah. Pada saat ini, hati Wang Chen sedang kacau setelah mengetahui hal ini. Cara dia memandang Han Yuksuan juga menjadi rumit. 503. Seberapa kuatkah tubuh indah itu? Wang Chen tiba-tiba menjadi sangat tertarik. Seberapa kuatkah Han Yuksuan sekarang? Wang Chen semakin penasaran. Memikirkan hal ini, Wang Chen melangkah menuju arena ke-6. Menyusup ke dalam kerumunan, sosok Han Yuksuan segera muncul di depan Wang Chen. Gaun seputih saljunya membuatnya tampak seperti teratai salju di gunung Tian Shan, di dunia lain dan samar-samar memancarkan aura mulia. Pedang panjang dewa petir berwarna biru langit di tangannya memberinya aura yang berbeda. Lihat, pertandingan akan segera dimulai. Lawan Han Yuksuan adalah Jiang Tau dari Akademi Beiming. Prajurit Raja Peringkat 7 itu. Iya, Jiang Tau adalah Prajurit Raja Peringkat 7. Dia tidak buruk di Akademi Beiming. Aku ingin tahu apakah Han Yuksuan bisa menang. Sulit untuk mengatakannya. Ku dengar Han Yuksuan baru berusia 19 tahun-tahun ini. Tidak banyak King Warriors berusia 19 tahun di seluruh perbatasan utara. Dia seharusnya tidak terlalu kuat. Itu benar. Tapi pedang dewa petir itu pasti sangat kuat. Tepat sekali, pedang dewa petir adalah yang kedua setelah senjata abadi. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka Istana Awan Ungu akan memberikan itu padanya. Senjata ini saja sudah cukup untuk memberinya keuntungan besar. Pertandingannya dimulai. Melihat Han Yuksuan dan lawannya, Jiang Tau, di arena, penonton mulai berdiskusi. Mendengar percakapan itu, mata Wang Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Akademi Beiming adalah satu-satunya akademi tingkat lanjut di perbatasan utara, yang setara dengan sebuah sekte. Terletak di kota Naga Hitam, kota itu tidak berada di bawah yurisdiksi negara atau kekuatan manapun. Itu adalah entitas independen. Ia bertanggung jawab atas kota Naga Hitam di lautan Neterward. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Akademi Beiming tidak kalah dengan sekte besar manapun. Sekte ini bisa bersaing dengan Gunung Donglin dan Sekolah Cahaya Bulan, dua sekte terbesar di perbatasan utara. Wang Chen tahu banyak tentang akademi ini. Melihat ekspresi acu-ta'acu di wajah Han Yuksuan, mata Wang Chen memiliki sedikit rasa ingin tahu dan kerumitan. Peningkatan seperti apa yang akan diberikan oleh tubuh indah padanya? Semua orang menantikannya. Bunga terbang memenuhi langit. Saat kompetisi dimulai, Han Yuksuan berteriak dan pedang dewa petir di tangannya tiba-tiba menari. Teknik pedangnya elegan dan ringan, seperti nama teknik pedangnya. Pedang panjang berwarna biru menarik tirai air di udara. Cahaya biru berkedip-kedip seperti bunga beterbangan di langit. Postur tubuhnya yang elegan dan ilmu pedangnya membuat orang lupa bahwa ini adalah pertarungan yang sengit. Itu membuat orang lupa bahwa ada darah yang tersembunyi dalam pertempuran itu. Langkah kakinya berkedip terus-menerus, dan dalam sekejap mata, seluruh arena dipenuhi siluet Han Yuksuan. Bayangan pedang biru bahkan menutupi seluruh ruangan. Adegan ini membuat semua orang semakin tercengang. Dengan gerakan ini, Han Yuksuan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ding-ding-ding. Suara tabrakan yang tajam terdengar berturut-turut, dan percikan api muncul. Menghadapi serangan Han Yuksuan, Jiang Tao tidak tinggal diam dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, dari ekspresi seriusnya, terlihat dia sedang tidak enak badan saat ini. Setiap kali mereka bentrok, dia terpaksa mundur. Daun bunga terbang. Akhirnya, setelah beberapa gerakan berturut-turut, Han Yuksuan berteriak pelan. Teknik pedang seperti mimpi sebelumnya tiba-tiba menjadi ganas dan sombong. Setelah kelopak bunga memenuhi langit, titik cahaya biru seperti bunga yang mengembun di udara tiba-tiba menjadi ganas pada saat ini. Mereka berubah menjadi titik cahaya dingin dan melonjak menuju Jiang Tao. Ribuan titik cahaya biru memadat menjadi satu garis, menghasilkan aura menyesakan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ding-ding-ding. Yang paling suara benturan yang tajam disertai dengan suara patahnya pedang panjang. Senjata tingkat bumi, pedang dewa petir. Bisa dikatakan menembus besi seperti lumpur. Pada saat ini, ia langsung memotong senjata di tangan Jiang Tao, yang jelas cukup bagus, menjadi dua. Kamu kalah. Saat berikutnya, suara acuh-ta'acuh terdengar. Ribuan titik cahaya biru menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Hai. Melihat pemandangan di arena, semua orang menghirup udara dingin. Dia menang. Sebenarnya, sangat mudah. Gelombang. Raja bela diri tahap tujuh sebenarnya tidak punya banyak kekuatan untuk melawan. Astaga, ini, bukankah Han Yuksuan sedikit terlalu mengerikan. Han Yuksuan sebenarnya sangat kuat. Melihat pemandangan di arena, semua orang terperanjat dan kaget. Pada saat ini, Han Yuksuan sedang memegang pedang panjang dan mengarahkannya ke tenggorokan Jiang Tao. Hidup dan mati Jiang Tao ada di tangannya. Hanya dengan berpikir, Jiang Tao akan mati di sini. Dia memiliki kendali penuh atas kompetisi dan menang. Aku tersesat. Merasakan nafas dingin keluar dari lehernya, pria itu memandang Han Yuksuan dengan ekspresi jelek dan sedikit menganggup dengan sedikit rasa kesepian. Segera, seorang tetua dari Sekte Api mengamuk mengumumkan akhir kompetisi. Han Yuksuan dengan mudah memenangkan ronde pertama. Cek cek cek, dia seharusnya menjadi orang nomor satu di bawah 20 tahun, kan? En, itu mungkin. Sulit untuk mengatakannya, ada juga Wang Chen. Saya mendengar bahwa Wang Chen juga sangat kuat. Iya, ku dengar tahun ini dia belum genap 19 tahun, kan? Dia bahkan sedikit lebih mudah dari Han Yuksuan. Beberapa waktu lalu, dia mengalahkan Raja Bela Diri tahap 7. En, sepertinya kekuatan kedua orang ini sebanding. Sulit untuk mengatakannya, menurutku Han Yuksuan lebih kuat. Jangan lupa, sangat mudah baginya untuk mengalahkan Raja Bela Diri tahap 7. Wang Chen, mungkin tidak semudah itu melakukan ini, bukan? En, tidak semudah itu, Raja Bela Diri tahap 7, cek cek cek. Istana Langit Ungu benar-benar kaya kali ini, bakat seperti itu telah muncul. Saat berikutnya, semua orang melihat ke arahan Yuksuan, dan terjadi keributan saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, semua orang tidak bisa tidak memikirkan Wang Chen, yang menjadi terkenal di perbatasan utara pada tahun lalu. Apalagi beberapa hari yang lalu, di Firebacon City, dia dengan berani mengalahkan Raja Bela Diri tahap 7, yang bahkan lebih berkesan dan tak terlupakan. Kedua orang ini berasal dari keluarga Han, dan usia mereka belum genap 20 tahun. Saat ini, mereka sedang menjadi pusat perhatian dan menjadi sasaran perbandingan banyak orang. Di tengah kerumunan, melihat Han Yuksuan menang dengan mudah, mata Wang Chen membelalak dan alisnya berkerut. Kekuatan Han Yuksuan sebenarnya telah mencapai peringkat Raja Bela Diri tahap 5. Kekuatan tempurnya jauh melebihi Raja Bela Diri tahap 7, setidaknya dari situasi sekarang, kekuatan tempurnya bahkan telah mencapai peringkat Raja Bela Diri tahap 8. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menunjukkan sedikit keseriusan, serta sedikit keterkejutan dan kengganan. Tiga tahun lalu, dia ditekan olehnya. Dalam tiga tahun ini, berapa banyak upaya yang dilakukan Wang Chen untuk berkultivasi. Selain itu, dengan mengandalkan garis keturunan Bela Diri ilahi dan roh darah esensi naga ilahi. Dengan mengandalkan hal-hal ini, saat ini dia hanya mencapai peringkat Raja Bela Diri tahap 4, dan dengan mengandalkan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, dia bisa bersaing melawan Raja Bela Diri tahap 7, tapi Han Yuksuan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam, dan dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan yang mendalam. Baru saja, Wang Chen bahkan membandingkan dirinya sendiri. Jika dia bertemu Han Yuksuan kali ini, dia tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Han Yuksuan, dan kemungkinan besar dia akan kalah. Hal ini membuat hati Wang Chen jatuh ke dasar lembah. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Hei hei nak, ada apa? Kamu kaget? Tepat pada saat ini, suara Linzan datang dari lubuk hati Wang Chen. Dengan sedikit senyuman sinis. Dia sangat kuat, Wang Chen menjawab dengan susah payah. Hei hei, tubuh indah dikenal sebagai fisik teratas di antara tujuh fisik utama, terutama Han Yuksuan, dia mengembangkan teknik budidaya yang paling cocok untuk tubuh indah. Dan dia memiliki pedang ilahi guntur. Hei hei, nak, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan anak itu dengan mudah. Jelas sekali, Istana Langit Ungu sudah mengetahui tentang fisik Han Yuksuan, jadi ketika dia berada di keluarga Han, mereka langsung merekrutnya ke dalam sekte. Di Istana Langit Ungu, dengan bantuan dukungan kuat dari Istana Langit Ungu dan sumber daya yang agung, manfaat yang diterima gadis kecil tidak kalah dengan milik Anda. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Melihat ekspresi kecewa Wang Chen, Lin Zhan menghiburnya. Kenyataannya adalah seperti ini. Meskipun tujuh fisik utama kuat, mereka belum distimulasi, jadi mustahil untuk meningkat sebanyak itu hanya dalam beberapa tahun. Jelas sekali, Istana Langit Ungu telah memberikan banyak bantuan, dan bahkan bisa dikatakan bahwa seluruh Istana Langit Ungu telah berdatangan untuk membantu gadis kecil ini meningkatkan kekuatannya. Dia merasa bahwa bantuan yang dia terima di sini lebih dari apa yang diterima Wang Chen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari pedang ilahi guntur di tangannya dan tingkat rangsangan pada fisiknya. Oleh karena itu, Lin Zhan tidak peduli dengan pencapaian Han Yuksuan. Dengan bantuan tubuh indah dan dukungan Istana Langit Ungu, dia akan sangat terkejut jika Han Yuksuan tidak tumbuh. Meskipun dia dihibur oleh Lin Zhan, hati Wang Chen tidak rileks sama sekali. Alisnya masih terkatuk rapat, dan dia merasa sedikit emosional. Hei enak, apakah kamu masih tidak bahagia? Melihat wajah serius Wang Chen, Lin Zhan tersenyum pahit. Kali ini, mungkin pukulan terhadap si kecil ini sedikit besar, tapi jika si kecil ini bisa menahannya, maka masa depannya akan lebih cerah. Faktanya, ada satu hal lagi yang Lin Zhan tidak beritahu Wang Chen. Kekuatan sembilan garis darah besar, yaitu enam garis keturunan yang tersisa, tidak sebanding dengan tujuh konstitusi besar. Khususnya, tujuan akhir mereka dan kekuatan serta kekuatan tempur yang akan ditampilkan seiring dengan peningkatan kekuatan mereka. Wang Chen akan mengetahui kesenjangan di antara mereka di masa depan. Karena itu, kecepatan kultifasi enam garis keturunan utama bahkan lebih lambat dibandingkan dengan tujuh fisik utama. Ini juga salah satu alasan utama mengapa kekuatan Wang Chen masih belum sebaik Han Yuksuan. Secara khusus, garis darah bela diri suci dikenal sebagai garis keturunan yang paling sulit untuk dikembangkan. Fakta bahwa Wang Chen bisa mencapai ini berarti dia jauh lebih kuat daripada Han Yuksuan. Apakah kamu tidak bahagia? Tidak, Han Yuksuan. Aku akan melampauinya. Tubuh indah. Itu hanya fisik di bawah enam garis keturunan utama. Bagaimana aku bisa tertinggal di belakangnya? Aku akan melampauinya, segera. Saat Lin Zhan khawatir, Wang Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Han Yuksuan di arena dan berkata dengan suara yang dalam. Dalam sekejap, semangat juangnya tinggi. Dalam sekejap, aura Wang Chen mendominasi. Rasa percaya diri yang kuat muncul secara spontan. 504. He he nak, en, lumayan, lumayan. Melihat Wang Chen seperti ini, Lin Zhan mengungkapkan ekspresi puas dan mengangguk sambil tersenyum. Transformasi ini tidak hanya akan memberikan kepercayaan diri pada Wang Chen, tetapi juga akan memberikan lebih banyak manfaat bagi Wang Chen. Di bawah keyakinan yang kuat itu, Wang Chen memancarkan aura samar, tetapi hal itu sangat dirasakan oleh Han Yuksuan, yang telah menang dan hendak meninggalkan arena. Dia melihat ke arah Wang Chen, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu ekspresinya menjadi rumit. Merasakan tatapan Han Yuksuan, sosok Wang Chen berhenti sejenak, lalu dia berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Wang Chen dengan cepat sampai di arena kelima. Beberapa pertandingan terakhir babak pertama telah dimulai. Akhirnya giliran Wang Chen. Padahal, pertandingan putaran kedua sudah dimulai di arena lain. Lihat, pertandingan Wang Chen telah dimulai. Cek cek cek, ronde ini, lawan Wang Chen adalah liyan dari gerbang Yuihua. Kudengar dia adalah seniman bela diri Raja Peringkat 7. Saya pikir dia berada di puncak seniman bela diri Raja Peringkat 7. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah menembus dan memasuki jajaran seniman bela diri Raja Peringkat 8. Cek cek cek, pertarungan ini akan menarik. Lian telah memasuki jajaran seniman bela diri Raja Peringkat 8, Wang Chen mungkin akan kalah. Yah, itu benar. Sekarang, sudah sangat bagus bagi Wang Chen untuk mampu mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 7. Seniman bela diri Raja Peringkat 8. Dia tidak punya kekuatan untuk menang. Saat ini, di depan arena kelima, ada banyak orang berkumpul, melihat Wang Chen di atas panggung dan berdiskusi. Kali ini, lawan Wang Chen adalah raja seniman bela diri dari gerbang Yuehua, Lian. Kekuatannya berada di sekitar level seniman bela diri Raja Peringkat 7, dan bahkan ada rumor bahwa dia telah memasuki level seniman bela diri Raja Peringkat 8. Dia bisa dianggap sebagai orang terkuat di grup ke-25. Kali ini, turnamen Beijing dibagi menjadi 25 grup, dan grup ke-25 tempat Wang Chen berada bisa disebut sebagai grup terlemah. Oleh karena itu, banyak orang merasa Wang Chen beruntung ditempatkan di grup ini. Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen, selama dia bisa mengalahkan Lian di ronde pertama, tidak akan ada masalah baginya untuk keluar dari grup. Oleh karena itu, pertandingan ini sangat penting baginya. Pada saat ini, berdiri di arena, ekspresi Wang Chen acu-ta'acu, tangannya di belakang punggung, dan dia diam-diam menatap Ria di seberangnya. Ekspresi Ria itu acu-ta'acu, sekitar 26 atau 27 tahun, dan dia memegang pedang panjang berwarna putih di tangannya. Lian melihat Wang Chen, pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Wang Chen. Mendengar kata-kata pria itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman tipis saat dia menjawab. Pertandingan dimulai. Saat tetua dari Sekte Blaze mengumumkan dimulainya pertandingan, suasana di arena menjadi tegang. Jika Wang Chen ini juga menang, maka Sekolah Singchen akan luar biasa. Itu benar, cek cek cek. Dalam empat pertandingan pertama, Sekte Bintang telah berhasil menang. Itu sangat mudah. Jika Wang Chen juga memenangkan pertandingan ini, maka Sekolah Singchen akan memenangkan kelima pertandingan di babak pertama. Lima pertandingan berturut-turut. Lima pertandingan berturut-turut. Ini dicapai 40 tahun yang lalu ketika Sekolah Singchen berada pada puncaknya, bukan. Untuk sisa waktu, sepertinya, jika Sekolah Singchen memenangkan semua lima pertandingan, maka, jika Sekolah Singchen melakukannya, apakah itu berarti Sekolah Singchen benar-benar akan berdiri di puncak Bejiang sekali lagi? Semua orang langsung tercengang saat topik ini diangkat. Mata semua orang melebar saat mereka saling memandang. Pandangan mereka terhadap Sekolah Singchen langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Pada babak pertama, semua anggota yang diutus telah memenangkan pertandingannya. Situasi seperti ini jarang terjadi. Bahkan tiga sekte utama Bejiang dan Istana Awan Ungu yang paling misterius dan kuat akan kesulitan mencapai hal ini. Hanya Sekolah Singchen, yang pernah mencapai puncaknya di masa lalu, yang mencapai tingkat setinggi itu. Beberapa dekade yang lalu, selama dua era ketika Sekolah Singchen berada pada puncaknya, Sekolah Singchen telah mengirimkan masing-masing tujuh dan sepuluh anggotanya untuk berpartisipasi dalam Turnamen Besar Bejiang. Untuk pertama kalinya, tujuh orang berpartisipasi. Enam di antaranya masuk lima puluh besar, dan lima terakhir masuk tiga puluh besar. Di antara mereka, tiga telah masuk sepuluh besar. Setelah itu, nama Sekolah Singchen menyebar ke seluruh Bejiang. Itu sangat mulia sehingga orang-orang akan mengubah ekspresi mereka saat menyebutkannya. Untuk kedua kalinya, Sekolah Singchen menjadi lebih tidak normal. Sepuluh orang telah berpartisipasi dalam Turnamen Besar Bejiang, yang merupakan sepersepuluh dari total jumlah peserta. Di babak pertama, mereka memenangkan semua sepuluh pertandingan. Setelah itu, keadaan menjadi semakin tak terbendung. Setelah babak pertama, pertandingan berikutnya juga sangat sengit. Pada akhirnya, mereka menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di Turnamen itu. Sepuluh orang telah berpartisipasi dalam Turnamen tersebut. Kesepuluh dari mereka telah memasuki babak sistem gugur dan masuk lima puluh besar. Pada akhirnya, delapan di antaranya masuk tiga puluh besar, tujuh masuk dua puluh besar, dan empat masuk sepuluh besar. Turnamen besar Bejiang saat itu bisa dikatakan sebagai panggung Sekolah Singchen. Itu memungkinkan semua orang untuk memahami secara menyeluruh kekuatan Sekolah Singchen. Itu membuat semua orang sedikit gemetar melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Sekolah Singchen. Memikirkan hal ini, orang-orang di arena tidak bisa lagi tenang. Semua orang memandang Wang Chen. Mereka tahu betul bahwa penampilan Sekolah Singchen mungkin akan dimulai dengan Wang Chen. Di bawah arena, Han Yuksuan, yang berpakaian putih, berdiri di antara kerumunan. Dia diam-diam menatap sosok di arena dan berkata, berapa tingkat kekuatanmu? Melihat Wang Chen, dia teringat saat dia berada di keluarga Han. Sosok keras kepala dan ekspresi keras kepala itu muncul di benaknya. Saat itu, pemuda yang disebut sampah dan pernikahannya dibatalkan oleh ayahnya. Dia telah diejek di kota King Feng. Sekarang, dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pemuda yang tadinya pendiam telah tumbuh setinggi itu. Apalagi dalam setahun terakhir ini, reputasinya meningkat. Bahkan di Aula Cakrawala Ungu, dia sering mendengar para tetua membicarakannya. Kini, pemuda ini masih memasang ekspresi keras kepala di wajahnya. Namun, ada tambahan rasa percaya diri dan aura yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sisi dirinya yang ini membuat Han Yuksuan merasa sangat asing, sangat asing. Melihat sosok yang berdiri dengan bangga di atas panggung, Han Yuksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkan kata-kata yang ditinggalkan pemuda itu, hidup ini penuh dengan pasang surut. Jangan menindas pemuda karena dia miskin. Suatu hari nanti, saya akan mengembalikan kejayaan keluarga Wang, dan tidak ada yang berani menyebut saya sampah. Sekarang, dia benar-benar melakukannya. Sekarang, dia berdiri di seberang keluarga Han. Mereka telah menjadi musuh. Memikirkan hal ini, gadis muda itu mau tidak mau merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Hai, Senjata Ilahi Kehidupan, Petik 2 Tidak, itu bukan senjata kehidupan ilahi. Itu salah satu teknik seni bela dirinya. Ini sangat kuat. Ya, benar, itu adalah keterampilan bela diri. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Hari itu di kota Suar Api, dia menggunakan keterampilan bela diri ini untuk melumpuhkan Raja Sekteri yang peringkat 7. Cek cek cek, aura yang sangat kuat. Keterampilan bela diri ini setidaknya merupakan keterampilan bela diri peringkat bumi, kan? Siapa bilang bukan? Saat berikutnya, ketika Han Yuksuan dalam keadaan linglung, kerumunan menjadi gempar. Semua orang mendidih karena kegembiraan. Di atas panggung, saat penatua Sekte Api mengumumkan dimulainya pertandingan, Wang Chen tiba-tiba membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan memadatkan senjata energi esensi dalam sekejap. Angin bertiup dan awan bergerak cepat. Senjata energi di tangannya menyebabkan banyak orang diliputi rasa kaget dan kagum. Energi agung dan aura kuat itu menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Meskipun Wang Chen menampilkan aura Raja Peringkat 4, aura agung dan sombong itu tidak kalah dengan kekuatan Raja Peringkat 7 biasa. Tidak ada yang berani meremehkan Wang Chen saat ini, dan tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Peringkat 4? Hari itu di Firebacon City, dia melumpuhkan Raja Peringkat 7 di depan semua orang. Kekuatan tempur yang kuat itu masih segar dalam ingatan semua orang. Dan kali ini, aura yang ditampilkan Wang Chen tampaknya lebih kuat dari hari itu. Seberapa mengerikankah ini? Keterampilan bela diri, teknik budidaya, di tengah kerumunan, Han Yuksuan juga melihat senjata energi esensi di tangan Wang Chen dengan ekspresi serius. His, namun, pada saat itulah kerumunan kembali heboh. Li Yan, dia adalah Raja Peringkat 8. N, Li Yan benar-benar telah masuk ke jajaran Raja Peringkat 8. Ini akan menarik, cek cek cek. Aku ingin tahu apakah Wang Chen bisa menang. Saya pikir itu akan sulit, perbedaan antara Raja Peringkat 7 dan Peringkat 8 tidaklah kecil, Wang Chen. Akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Benar, Raja Peringkat 8, dengan kekuatan seperti itu, tidak akan sulit baginya untuk masuk 20 besar. Cek cek cek. Kali ini, Wang Chen akan mendapat masalah. Kita lihat saja. Merasakan aura kuat yang keluar dari Li Yan, semua orang mulai berdiskusi satu demi satu. Tebasan gelombang besar, saat semua orang berdiskusi, di atas panggung, Wang Chen adalah orang pertama yang menyerang. Li Yan sebenarnya adalah Raja Peringkat 8, hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah serius. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu sulit untuk mengalahkan Raja Peringkat 8. Tapi, dia tidak bisa menyerah. Untuk Pil 9 Yang, untuk kejayaannya sendiri, untuk keluarga Wang, untuk sekolah Xing Chen, dia harus mengalahkan semua lawannya, dia harus berjuang untuk masuk ke 10 besar kompetisi ini. Berpikir sampai titik ini, ekspresi Wang Chen serius, matanya bersinar dengan tekad saat dia menyerang lebih dulu. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen harus mengambil inisiatif agar mendapat peluang menang. Gelombang besar menghancurkan langit. Dengan teriakan ringan, senjata energi esensi merah di tangannya tumbuh 10 kali lipat panjangnya di bawah kendali Wang Chen, berubah menjadi pedang panjang yang panjangnya puluhan kaki, dengan keras menebas dari langit. Hah ya! Pedang raksasa itu menggerakkan udara, memicu serangkaian auman rendah, seperti auman harimau. Sekarang, dengan bantuan 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, tebasan gelombang besar Wang Chen dapat ditampilkan hingga 48 lapisan. Dengan 48 lapis tebasan gelombang besar, kekuatan sekali tebasannya bisa mencapai ratusan ribu kilogram, bisa dikatakan mampu membelah gunung. Dengan satu tebasan, tekanan kuat menyebabkan seluruh panggung bergetar dan terguncang. Hai! Merasakan kekuatan yang terkandung dalam tebasan Wang Chen, semua orang di bawah panggung memperlihatkan ekspresi ngeri dan terkejut. Tidak normal, kekuatan Wang Chen sangat kuat. N, sangat kuat. Bahkan Raja Peringkat 8 tidak akan berani menghadapi kekuatan ini secara langsung, kan? Kekuatannya sangat kuat, tetapi untuk mengalahkan Lian, masih sangat sulit. Seniman bela diri Raja sudah mulai mengintip ke dalam Dao Surgawi, jika serangannya tidak sesuai dengan Dao Surgawi, akan sangat sulit untuk menyakiti seniman bela diri Raja. Itu benar. Segera terjadi banyak diskusi, mata semua orang terbelalak, menyaksikan pertarungan ini dengan penuh semangat, mata mereka penuh antisipasi. 505. Merasakan kekuatan yang menghancurkan bumi yang ditunjukkan oleh Wang Chen, Lian, yang berdiri di seberangnya, mengungkapkan ekspresi serius. Melihat bayangan pedang yang menutupi langit dan bumi, sosok Lian bergeser dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menari. Pedang Ki yang memenuhi langit meraung seolah-olah itu nyata dan bergegas kembali ke arah Wang Chen. Tiba-tiba, langit dipenuhi auman naga dan harimau yang mengguncang langit dan bumi. Gemuruh. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan dan menghasilkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Merusak. Pada saat ini, mereka mendengar raungan marah Wang Chen. Dengan raungan ini, Wang Chen menjabat salah satu tangannya, dan suara rendah dan dalam tiba-tiba keluar. Tiba-tiba, ekspresi Lian berubah drastis. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat mendominasi mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan tersembunyi. Merasakan kekuatan ini, Lian berseru dalam hatinya. Itu benar, itu adalah kekuatan tersembunyi. Saat ini, di tengah pertempuran, Wang Chen sebenarnya menggunakan kekuatan tersembunyi. Kekuatan tersembunyi yang begitu kuat dan mendominasi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa, bahkan Lian sendiri. Merasakan kekuatan tersembunyi yang begitu kuat, hati Lian bisa dikatakan berada dalam situasi yang berbahaya. Bagaimana mungkin kaisar prajurit biasa memiliki kekuatan tersembunyi yang begitu menakutkan? Untuk benar-benar menggunakan kekuatan tersembunyi secara fleksibel dalam pertempuran dan menyerang lawan secara efektif, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh prajurit kaisar. Adapun kaisar prajurit, terlalu sedikit orang yang bisa melakukan ini. Puff puff puff. Suara teredam terdengar. Kekuatan dalam Wang Chen meledak dengan ledakan yang teredam. Dalam sekejap, kaki Lian melintas dan dia mundur dengan eksplosif, menghindari kekuatan tersembunyi Wang Chen yang kuat. Buk-buk. Meskipun dia mengelak tepat waktu, Lian masih menderita dampak dahsyat dari kekuatan tersembunyi yang kuat. Melawan dunia dengan gila. Setelah memaksa Lian mundur dengan satu gerakan dan mengambil inisiatif, Wang Chen berteriak dengan marah. Senjata origin energy di tangannya menari dengan liar, dan langkah hantu menyala terus-menerus. Sosoknya seperti hantu saat dia menerkam Lian, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas atau melakukan serangan balik. Menghadapi seniman bela diri yang lebih kuat darinya, Wang Chen hanya bisa menyerang dengan ganas dan menekan pihak lain. Kemudian, dengan mengandalkan kekuatannya yang besar, dia akan menggunakan serangan yang luar biasa untuk memperoleh kemenangan. Kalau tidak, begitu pihak lain melakukan serangan balik, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kemenangan lagi. Dengan dukungan garis keturunan kelas 9, kekuatan pejuang liar dunia dilepaskan secara ekstrim. Aou-aou-aou. Tiba-tiba, naga asal sejati di tubuh Wang Chen meraum dengan ganas. Ribuan naga asal sejati menari di langit dan menerkam ke arah Lian. Untuk sementara waktu, serangan Wang Chen luar biasa. Setiap serangan sepertinya melayani Dao Surgawi, menebas sepanjang lintasan Dao Surgawi. Waktu dan ruang sepertinya terdistorsi, dan suara robekan terdengar. Senjata energi asal di tangan Lian berubah menjadi berukuran 100 kaki. Seperti sabit grim rapper, ia menebas terus-menerus. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Di bawah auman ribuan naga asal sejati, langit dan bumi menjadi pucat. Pada saat ini, serangan heboh Wang Chen telah sepenuhnya menekan Lian. Ghost steps dieksekusi secara berurutan. Sosok hantu itu bahkan sulit dipahami oleh Lian. Setelah beberapa tahun mengalami temper, langkah kehalusan menit sekarang sudah sangat dekat dengan alam kesempurnaan agung. Hal ini membuat langkah hantu menjadi sangat mempesona. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Kresek-kresek. Untuk sementara waktu, ada berbagai macam suara yang datang dari arena. Naga asal sejati yang dikombinasikan dengan senjata energi asal memancarkan cahaya merah, dan pedang panjang di tangan Lian memancarkan cahaya putih. Tiga warna cahaya saling terkait dan bersinar, membuat orang merasa sangat terpesona. Di bawah serangan terus-menerus dari pejuang liar dunia Wang Chen, mantra naga ilahi guntur ungu, dan tiga gaya surga yang mendalam, Lian sebenarnya terpaksa mundur untuk sementara waktu. Hai. Melihat pemandangan ini, tidak diketahui berapa banyak orang di arena yang menghirup udara dingin dan menatap serangan gila Wang Chen dengan mata terbelalak. Abnormal. Bukankah ini terlalu tidak normal? N. Sangat tidak normal. Sialan. Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu menakutkan? Kekuatan tempur ini sudah sebanding dengan seniman bela diri tingkat raja peringkat delapan, kan? Cek cek cek. Kali ini, Lian dalam bahaya. Melihat arena saat ini, Wang Chen sebenarnya lebih unggul. Semua orang gempar dan bersemangat. Ketika Lian menunjukkan kekuatan seniman bela diri tingkat raja peringkat delapan, semua orang mengira Wang Chen akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, Wang Chen tidak ditekan dan dikalahkan seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, dia justru menekan pihak lain dan mengambil inisiatif. Terlebih lagi, semua orang bisa melihat bahwa di bawah badai serangan seperti itu, Lian sudah tidak mampu melakukan apa yang dia inginkan. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Wang Chen bisa menang. Cek cek cek. Anak ini? He he. Lumayan. Lumayan. Di belakang, sekelompok orang dari sekolah Sing Chen jelas juga menonton pertandingan ini. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen, tetua agung memiliki senyum gembira di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, anggota sekolah Sing Chen lainnya di samping tetua agung juga menunjukkan ekspresi gembira dan terkejut di wajah mereka. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen mengejutkan dan mengagetkan mereka. Seorang seniman bela diri tingkat raja peringkat empat sebenarnya menekan seniman bela diri tingkat raja peringkat delapan. Betapa menantangnya hal ini. Bagaimanapun, mereka belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Wang Chen menerima begitu banyak dukungan dan pengasuhan dari sekte tersebut. Mengapa Wang Chen begitu dicintai oleh para tetua? Bakat semacam ini, kekuatan tempur abnormal semacam ini, adalah eksistensi seperti harta karun di manapun itu berada. Sangat kuat, bahkan murid inti kedua yang pendiam, yang sah, mau tidak mau menunjukkan ekspresi kekaguman saat ini. Nak, bekerja keraslah. Bisa atau tidaknya kita memenangkan kelima pertarungan itu tergantung padamu. Mengambil nafas dalam-dalam, tetua agung bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Cahaya menakutkan muncul di matanya. Memenangkan kelima pertempuran, jika mereka bisa mencapai ini, Sekolah Singchen pasti akan mengejutkan perbatasan utara dan mengejutkan semua orang. Selanjutnya, kelima anggota berhasil mencapai 50 besar. Jika mereka bisa mendapatkan hasil ini, Sekolah Singchen pasti akan kembali ke mata dunia sebagai raja. Memenangkan kelima pertempuran, pada saat ini, semua anggota Sekolah Singchen sangat bersemangat ketika memikirkan hasil ini. Pada saat yang sama, ditekan oleh Wang Chen, wajah li yang dipenuhi dengan kepahitan. Seorang seniman bela diri tingkat raja peringkat 8 sedang ditekan oleh seniman bela diri tingkat raja peringkat 4. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa situasinya akan berkembang hingga saat ini? Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keluhan. Kekuatan tempur Wang Chen semakin mengejutkannya. Bagaimana ini bisa menjadi seniman bela diri tingkat raja peringkat 4? Ini jelas merupakan seniman bela diri tingkat raja peringkat 8. Terutama kekuatan jahat itu, setiap kali dia memblokir serangannya, li yang akan merasa seolah-olah semua energi di tubuhnya tersedot keluar, dan dia akan merasakan organ dalamnya bergetar hebat seolah-olah akan terkoyak, menyebabkan dia terkoyak. Mengeluh tanpa henti. Di saat yang sama, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia baru saja memasuki seniman bela diri tingkat raja peringkat 8, dan kekuatan yang bisa dia tunjukkan sekarang sebenarnya sedikit lebih rendah daripada seniman bela diri tingkat raja peringkat 8 biasa. Jika dia diberi waktu satu bulan untuk menstabilkan level ini, dia akan mampu menampilkan sepenuhnya kekuatan seniman bela diri tingkat raja peringkat 8. Dia yakin jika itu masalahnya, pertarungan hari ini pasti tidak akan terlalu memalukan. Tebasan kelima naga ilahi, tebasan surah. Saat lian diam-diam mengalami sakit kepala, Wang Chen mengeksekusi surah selas. Tiba-tiba, naga elemental klasik yang mengaum yang memenuhi langit langsung berubah menjadi ribuan iblis yang melesat menuju lian. Senjata energi asal di tangannya menghubungkan langit dan bumi, berubah menjadi sabit raksasa berwarna merah darah, seolah-olah ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura dingin dan suram. Langit yang awalnya tidak berawan sekarang dipenuhi dengan awan gelap, dan iblis serta iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan melolong di langit. Perubahan cuaca menyebabkan semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Teknik bela diri peringkat surga. Ya Tuhan, mungkinkah itu teknik bela diri peringkat surga? Tidak, bagaimana mungkin ada teknik bela diri peringkat surga di perbatasan utara? Seharusnya itu adalah teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut. Cek cek cek, teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut. Itu sudah sangat menakutkan. Gelombang. Menyaksikan Wang Chen melakukan gerakan ini, semua orang di bawah panggung menjadi gempar dan mulai berdiskusi. Sebuah teknik bela diri tunggal dapat menyebabkan perubahan besar di langit dan menimbulkan atmosfer yang menakutkan, itu jelas merupakan teknik bela diri tingkat tinggi, setidaknya teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut. Tiba-tiba, semua orang memandang Wang Chen dengan lebih ketakutan di mata mereka. Dari awal pertempuran hingga sekarang, setiap gerakan yang dilakukan Wang Chen adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kini, tindakan ini bahkan telah menyebabkan cuaca berubah, langit dan bumi pun berubah. Monster macam apa Wang Chen ini? Mungkinkah teknik bela diri tingkat tinggi benar-benar tidak berguna di tangannya? Kejutan yang ditimbulkan oleh arena kelima bahkan menarik perhatian seluruh penonton di arena lainnya. Melihat kekuatan dan kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Wang Chen, ekspresi semua orang berubah. Saat ini, Wang Chen memasang ekspresi serius. Lampu merah menyala, dan sabit yang panjangnya puluhan kaki jatuh dari langit, menebas ke arah Lian, seolah-olah itu akan menghancurkan jiwanya. Melihat ini, mata Lian berkilat kaget, dan jejak ketakutan yang datang dari jiwanya membuatnya semakin terkejut. Jurus ini, Suras Las, sebenarnya mempunyai efek langsung pada jiwa. Sepuluh ribu pedang mantra, memikirkan hal ini, dia buru-buru menggunakan gerakan terkuatnya untuk memblokir. Gemuruh. Dengan dentuman keras dan erangan teredam, Lian, yang secara pasif bertahan, terlempar oleh kekuatan sombong Wang Chen. Di sisi lain, sosok Wang Chen hanya mundur dua atau tiga langkah, langkah eksplosif. Dengan raungan lembut, sosok Wang Chen melintas, dan dengan tujuh langkah, dia tiba di depan Lian, yang belum mendarat di tanah, dalam sekejap mata. Senjata kekuatan asal tiba-tiba direntangkan ke depan, dan di bawah tatapan kaget Lian, senjata itu diarahkan ke tenggorokannya. His, tidak bagus. Lian sudah selesai. Melihat ini, semua orang di arena berseru. Jika pedang ini jatuh, Lian pasti akan mati. Menurut pendapat semua orang, Wang Chen sebenarnya akan membunuh Lian. Merasakan aura dingin, melihat wajah Wang Chen yang tanpa ekspresi, mata Lian dipenuhi dengan keterkejutan, dan sedikit keputus asaan muncul di matanya. Kamu kalah. 506. Kamu kalah. Namun, pada saat berikutnya, senjata yuan power milik Wang Chen berhenti di tenggorokan Lian saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Melihat pemandangan ini dan mendengar ini, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Baru saja, melihat sikap ganas Wang Chen, semua orang mengira dia akan membunuh lawannya secara langsung seperti yang sadari sekolah Xing Chen. Pada saat ini, melihat Wang Chen hanya menempatkan senjata kekuatan esensi di tenggorokan lawannya, semua orang menghela nafas lega. Terutama Lian, aura kematian barusan terlalu kentara, terlalu jelas. Ia bahkan putus asa dan berpikir bahwa dirinya benar-benar akan mati. Sekarang, Wang Chen menghentikan pendiriannya, dan dalam sekejap, aura kematian menghilang tanpa jejak, membuatnya bisa menghela nafas lega. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Aku tersesat. Melihat Wang Chen, Lian mengungkapkan senyuman pahit dan berkata, Seorang seniman bela diri peringkat delapan dikalahkan oleh seniman bela diri peringkat empat dalam serangan frontal, apalagi yang bisa dia katakan. Kekuatan Wang Chen yang kuat telah sepenuhnya menaklukkannya. Dia tidak perlu melawan tanpa daya. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Dua kontestan teratas di babak penyisihan grup akan dapat masuk ke babak penyisihan lima puluh besar. Selama mereka memenangkan dua putaran berikutnya, semuanya akan baik-baik saja. Oleh karena itu, pada saat ini, Lian tidak berniat untuk terus melawan, dia juga tidak dapat melawan. Mendengar kata-kata Lian, Wang Chen menghela nafas panjang, dan dengan pikiran, senjata kekuatan esensi di tangannya berubah menjadi energi dan memasuki tubuhnya. Saat penatua sekte api berkobar mengumumkan akhir kompetisi, senyuman muncul di bibir Wang Chen. Seorang seniman bela diri peringkat delapan. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Lian dan merasakan sedikit kelegaan di hatinya. Jelas sekali, kekuatan Lian belum benar-benar mencapai level seniman bela diri peringkat delapan. Dia pasti telah meningkatkan kekuatannya dengan bantuan obat-obatan dalam waktu singkat, tetapi wilayahnya belum terkonsolidasi, sehingga kekuatan tempurnya tidak cukup kuat. Kalau tidak, jika itu adalah seniman bela diri peringkat delapan sejati, akan sangat sulit baginya untuk memenangkan pertempuran ini. Meski begitu, kemenangan Wang Chen atas Lian antara lain karena keberuntungan. Jika Lian memilih gaya bertarung yang lebih licin hari ini, memilih menggunakan esensi sejatinya yang kuat untuk menekan Wang Chen dengan paksa, akan jauh lebih sulit bagi Wang Chen untuk memperoleh kemenangan. Kamu sangat kuat. Lian berdiri dan menghela nafas dalam-dalam. Dia mengambil pedang yang jatuh ke tanah dan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia berbalik dan turun dari panggung. Dia yakin akan kekalahannya di pertandingan ini. Hua! Saat Lian berbalik dan meninggalkan panggung, semua penonton di bawah panggung menjadi gempar. Wang Chen menang. Cek! 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 Memang sangat kuat. Seniman bela diri Rilem Raja Peringkat 4, ini menantang surga. Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Sekolah Sing Chen telah memenangkan semua lima pertandingan. Hai! Sesaat kemudian, beberapa orang akhirnya menyadari apa arti kemenangan Wang Chen. Kemenangannya bukan sekadar kemenangan sederhana, namun juga memiliki makna yang lebih dalam. Menyusul kemenangan Wang Chen, lima anggota yang dikirim oleh sekolah Sing Chen telah memenangkan seluruh lima pertandingan tanpa satu kekalahan pun. Kelima pertandingan, Ya Tuhan, sekolah Sing Chen benar-benar menantang surga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade, kan? Bukan. Memenangkan semua putaran pertama jarang terjadi. Selain sekolah Sing Chen, Sekte Api Berkobar memenangkan enam dari tujuh pertandingan di kompetisi terakhir. Mereka bisa dikatakan yang terkuat. Cek! 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 Sekte Api Berkobar menjadi sekte nomor satu di Perbatasan Utara terakhir kali dengan bantuan kompetisi Perbatasan Utara. Kali ini, sekolah Sing Chen telah bangkit kembali. Dalam sekejap, semua orang menjadi gempar. Mereka semua kaget. Mungkinkah sekolah Sing Chen akan mendapatkan kembali kejayaannya? Pada saat ini, pemikiran ini muncul di hati generasi tua dari semua sekte dan kekuatan. Bukankah kebangkitan sekolah Sing Chen dimulai dari dua kompetisi Perbatasan Utara? Setelah beberapa dekade mengasingkan diri, mereka tiba-tiba berpartisipasi lagi dalam kompetisi Perbatasan Utara dan menjadi sangat kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang akan memikirkan hal lain. Wang Chen sangat kuat. Pada saat yang sama, di platform tertinggi, tempat perwakilan dari berbagai sekte berkumpul, pemimpin sekte api berkobar mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya sangat rumit. Sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, ada harapan baginya untuk bertarung hingga 20 besar. Tetua dari sekte api berkobar, He Xian Ming, juga menghela nafas. 20 teratas, masih agak jauh dari 10 besar. Pemimpin sekte api berkobar menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Ia tak lupa dengan kesepakatan yang dibuat beberapa hari lalu antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, di tebing sekte api berkobar, ada dua sosok yang berdiri saat ini. Melihat dari arah ini, situasi arena seni bela diri yang berjarak 100 meter dapat terlihat. Kedua toko ini secara mengesankan adalah Dongfang Niu Hao dan Wang Lin. Mereka tidak memilih pergi ke arena pencaksilat untuk menyaksikan pertarungan. Sebaliknya, mereka memilih berdiri di sini. Anak ini sangat baik. Dongfang Niu Hao dengan keras meminum seteguk minuman keras dan berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, dua puluh besar tidak masalah. Dua puluh teratas. Dia bisa memberi kita kejutan. Di samping Dongfang Niu Hao, Wang Lin yang mengenakan kerudung berkata dengan lembut. Seorang seniman bela diri raja peringkat empat dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan seniman bela diri raja peringkat delapan. An, mungkin dia akan memberi kita kejutan. Setelah kompetisi perbatasan utara ini, keluarga Wang Anda juga harusnya kembali lagi, bukan? Dongfang Niu Hao menoleh untuk melihat Wang Lin dan bertanya. Apa yang hilang dari keluarga Wang? Kami akan mendapatkannya kembali. Berbicara tentang keluarga Wang, mata Wang Lin tiba-tiba bersinar dan dia berkata dengan suara yang dalam. Ditemani kilatan cahaya ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Anda merasakan aura ini, mata Dongfang Niu Hao berkilat keheranan, dan matanya membelalak. Setelah beberapa saat, Dongfang Niu Hao memperlihatkan senyuman pahit dan bergumam, siapa sangka. Keluarga Wang memang keluarga Wang, mereka memiliki warisan garis darah bela diri ilahi. Hati-hati dengan organisasi itu. Bocah Wang Yan itu telah lama melacak organisasi ini dan sangat menderita, tetapi dia tidak membuat banyak kemajuan. Organisasi ini sangat kuat, ada juga sekte tersembunyi. Menarik nafas dalam-dalam, Dongfang Niu Hao mengingatkan. Aku tahu. Wang Lin menjawab dengan nada tenang. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuruni tebing. Tidak menonton lagi, anak itu masih memiliki dua pertandingan lagi untuk dimulai. Dongfang Niu Hao bertanya. Tidak perlu menonton lagi, Xiao Chen tidak akan menemui masalah apapun di kompetisi grup. Wang Lin berkata dengan percaya diri. Meninggalkan sosok acuh-ta'acuh pada oriental Niu Hao. Keluarga Wang benar-benar, melihat ekspresi acuh-ta'acuh Wang Lin, Dongfang Niu Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemudian, dia berbalik untuk melihat arena di mana kompetisi masih berjalan lancar, dan senyuman muncul di wajahnya. Tidak ada yang perlu diperhatikan di babak penyisihan grup. He he, babak penyisihan akan dimulai besok. Saya menantikan anak ini. Oh benar, anak itu Wang Yan akan tiba di sini dalam dua hari, kan? Dongfang Niu Hao membawa labu anggurnya dan berjalan menuruni tebing sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di arena suasananya seperti gelombang pasang. Persaingan berlanjut, dan ada yang senang sementara ada yang khawatir. Hai. Satu gerakan, hanya satu gerakan dan dia akan menang. Ya Tuhan, seniman bela diri peringkat lima ini. Dia tidak beruntung bertemu monster ini, Wang Chen. Wang Chen, apakah dia masih seniman bela diri peringkat empat? Bahkan seniman bela diri tingkat tinggi pun akan kesulitan mengalahkan seniman bela diri peringkat lima dalam satu gerakan, kan? Utaran kedua kompetisi grup dimulai sesuai jadwal. Sekolah Xing Chen dan Wang Chen sekali lagi menjadi fokus perhatian. Saat ini, penonton sedang gempar. Di pertandingan terakhir babak kedua, di arena ke-10, Wang Chen menang dalam satu gerakan. pertandingan baru saja dimulai, dan dengan kilatan langkah hantu, dia menggunakan pertarungan dunia dan langsung mengirim lawannya, seniman bela diri peringkat lima yang dikirim oleh kerajaan Tianfeng, terbang. Cepat dan gesit, tanpa sedikitpun kecerobohan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, semua orang terkejut ketika bereaksi. Seorang seniman bela diri raja peringkat empat yang mengalahkan seniman bela diri raja peringkat lima dalam satu gerakan jelas tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Wang Chen secara alami menjadi salah satu orang yang paling mempesona di babak ini. Cek cek cek, sekolah Xing Chen benar-benar menantang surga kali ini. Memenangkan 10 pertandingan dalam dua putaran, mereka menjadi orang pertama yang mengunci 50 besar. Menentang surga, benar-benar menantang surga. Sebelum keterkejutan yang dibawa oleh Wang Chen meredah, semua orang dikejutkan oleh hasil putaran sekolah Xing Chen ini. Di babak ini, sekolah Xing Chen kembali memenangkan kelima pertandingan, dan kelimanya mengamankan tempat di babak berikutnya. Tentu saja, yang lebih mengejutkan lagi adalah empat pertandingan dimenangkan dalam satu gerakan. Tidak ada keraguan bahwa Yang Sa dan Wan Zhe adalah dua seniman bela diri kaisar. Gong Xinyu, seorang seniman bela diri tahap sembilan raja, menang melawan seniman bela diri raja tahap enam dengan satu serangan telapak tangan. Wang Chen bahkan mengirim seniman bela diri peringkat lima terbang dengan satu telapak tangan. Bahkan satu-satunya orang dari sekolah Xing Chen yang tidak menang dalam satu gerakan adalah Wang Jin. Dalam pertandingan ini, dia juga menang dalam lima gerakan melawan seniman bela diri peringkat tujuh, sangat mudah. Dapat dikatakan bahwa babak ini, sekolah Xing Chen benar-benar menang dalam segala aspek dengan keunggulan luar biasa. Satu demi satu, pertempuran yang menantang surga terjadi di depan semua orang, bagaimana orang bisa tetap tenang. Sekolah Xing Chen telah kembali dengan kuat, raja telah kembali, mendominasi. Kalimat ini menjadi konsensus semua orang. Sulit membayangkan siapa yang bisa melawan laju sekolah Xing Chen. Kemudian, sebelum kejutannya usai, ronde ketiga dimulai. Sekolah Xing Chen masih kuat, yang sama si menang dalam satu gerakan, Wan Zhe mengirim seniman bela diri peringkat delapan terbang dengan dua gerakan. Wang Chen mengalahkan lawan terakhir di grupnya, seniman bela diri peringkat enam gelombang dalam sepuluh gerakan. Adapun Wang Jin, dia menang dengan mudah. Gong Xin Yu yang tersisa, dengan kekuatan seniman bela diri peringkat sembilan, dikalahkan oleh anggota klan api berkobar, mengejutkan semua orang. Jelas sekali, klan api berkobar juga menunjukkan kekuatan yang kuat. Pertempuran ini bisa dikatakan seperti angin kencang dan awan begelombang, membuat semua orang tercengang. Gaya bertarung dan dampaknya yang menakutkan menyebabkan seluruh bidang seni bela diri berguncang. Hal ini memungkinkan semua orang untuk melihat seperti apa pertarungan sesungguhnya antar para ahli. Klan api berkobar juga memberikan kekalahan pertama bagi sekolah Xing Chen. Namun, pertarungan ini sama sekali tidak mempengaruhi hasil akhir sekolah Xing Chen. Kelima kontestan memasuki babak sistem gugur, ini jelas merupakan hasil yang luar biasa, dan hanya klan api berkobar dan istana langit ungu yang bisa melakukan ini. 507. Lima orang berpartisipasi dalam kompetisi, dan semuanya masuk 50 besar. Sekolah Xing Chen cukup mempesona. Dengan berakhirnya kompetisi putaran pertama, semua orang memandang sekolah Xing Chen dengan cara yang berbeda. Kembalinya sekolah Xing Chen yang kuat telah mendapatkan pengakuan semua orang. Sekarang, orang-orang menantikan hasil seperti apa yang dapat diciptakan oleh sekolah Xing Chen, dan betapa mulianya sekolah Xing Chen nantinya. Setelah kompetisi kelompok, sekelompok jenius juga muncul, dan mereka sangat menarik perhatian. Han Yuksuan dari Istana Awan Ungu memenangkan ketiga pertempuran tersebut, dan kekuatannya sangat gagah berani. Wang Chen dari sekolah Xing Chen juga mengatasi semua kesulitan, memenangkan ketiga pertempuran, dan sangat mendominasi. Sekolah Xing Chen, Feng Sha, memenangkan ketiga pertempuran dengan satu gerakan, dan semua orang tercengang. Banyaknya orang yang muncul membuat orang menghela nafas haru. Terutama Wang Chen dan Han Yuksuan, keduanya menjadi pusat perhatian. Dua orang yang bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi mereka telah menunjukkan kekuatan yang kuat yang dapat menyapu keempat arah, dan orang-orang tidak bisa tidak membandingkannya. Dengan berakhirnya kompetisi grup, kompetisi hari itu juga berakhir, dan babak penyisihan akan dimulai keesokan harinya. Melihat orang-orang yang pergi satu demi satu, Wang Chen juga tahu bahwa bagian yang sulit hanya akan dimulai besok. Kali ini, di antara 50 orang yang memasuki babak penyisihan, 27 di antaranya adalah prajurit raja level tinggi ke atas. Di antara 23 orang yang tersisa, 18 adalah prajurit raja tingkat menengah, dan 5 adalah prajurit raja tingkat rendah. Memikirkan hal ini, jejak keseriusan muncul di mata Wang Chen. Untuk memperebutkan posisi 10 besar, bisa dikatakan penuh kesulitan. Hari ini, jika bukan karena keberuntungannya, akan sulit baginya untuk mengalahkan Lian. Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut erat. Alisnya berkerut erat, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Jika dia ingin bertarung hingga 10 besar, dia masih harus menghadapi banyak musuh dalam prosesnya. Dia bahkan mungkin akan menghadapi lawan yang lebih kuat dari Lian. Memikirkan semua ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Saat langit berangsur-angsur cerah, Wang Chen menghela napas panjang dan terbangun dari kultifasinya. Merasakan sinar matahari yang menyilaukan merembes melalui jendela, dia menyipitkan matanya, bangkit, meregangkan tubuhnya, dan berjalan keluar rumah. Hari baru telah dimulai, dan babak penyisihan telah dimulai. Hati Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi dan semangat juang. Hei enak, bagaimana menurutmu? Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Merasakan detak jantung Wang Chen, Lin Zhan bertanya sambil tersenyum. En, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Hei hei, sekte api mengamuk ini tidak sederhana. Haha, mungkin akan ada beberapa keuntungan tak terduga di sini. Nak, ikutlah denganku malam ini. Suara misterius Lin Zhan terdengar. Mendengar kata-kata Lin Zhan, jantung Wang Chen berdetak kencang, menunjukkan sedikit keraguan, ada apa? Agar Lin Zhan begitu bersemangat, itu bukanlah masalah kecil. Kamu akan tahu malam ini. Lin Zhan terus memamerkan ke misteriusannya. Hal ini membuat Wang Chen semakin bingung, tetapi karena Lin Zhan tidak mau mengatakannya, dia tidak bertanya terlalu banyak. Semuanya akan diketahui pada malam hari. Setelah mandi dengan santai, Wang Chen datang ke halaman kecil. Ini adalah halaman kecil yang mandiri. Sekte api mengamuk menempati area seluas ratusan ribu meter persegi, dan halaman seperti itu dapat dilihat di mana-mana di sekte tersebut. Setiap sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi perbatasan utara dapat tinggal di halaman yang mandiri. Di dalam halaman, Yang Sa dan yang lainnya sudah menunggu, semuanya bersemangat. Hahaha, nak, bagaimana? Apa kamu percaya diri hari ini? Melihat Wang Chen keluar, Tetua Agung bertanya sambil tertawa. Jelas sekali, Tetua Agung sangat puas dengan hasil kemarin. Bekerja keras. Hari ini, sekolah Singchen kita akan kembali ke kejayaannya. 50 banding 25, ayo menangkan kelima pertandingan lagi. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Tetua Agung melanjutkan. Setelah beberapa saat, melihat waktu, sudah hampir waktunya kompetisi dimulai kembali. Sekelompok orang dengan anggun berjalan menuju lapangan latihan seni bela diri. Di dalam lapangan latihan seni bela diri, sudah ada lautan manusia, perkasa dan hidup. Suara diskusi terus berlanjut, membuatnya sangat bising. Lihat, orang-orang dari sekolah Singchen ada di sini. Cek cek cek, aku ingin tahu berita mengejutkan apa yang akan dibawakan sekolah Singchen hari ini. Sulit untuk mengatakannya. Jika kali ini, sekolah Singchen memenangkan kelima pertandingan lagi, dan kelimanya masuk 25 besar, maka melihat kedatangan sekolah Singchen, banyak orang di lapangan mulai berdiskusi. Orang-orang semakin penasaran dengan sekte yang dulunya merupakan sekte paling mulia di perbatasan utara, dan sekte yang kembali setelah bersembunyi selama beberapa dekade. Apalagi setelah hasil gemilang kemarin membuat masyarakat semakin penasaran dan penuh harap. Orang-orang dari sekolah Singchen sama sekali tidak peduli dengan harapan orang-orang ini. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini kemarin. Kali ini, kompetisi besar perbatasan utara adalah perhentian pertama dari pengumuman kembalinya sekolah Singchen. Yang perlu mereka lakukan adalah terus menyerang pertahanan psikologis masyarakat dan terus menciptakan hasil yang baik. Sepuluh arena telah diperbaiki dalam semalam karena kerusakan yang dialami akibat pertempuran terus-menerus kemarin. Jumlah arena juga dikurangi dari sepuluh menjadi lima. Babak penyisihan telah dimulai, dan hanya tersisa kurang dari sepuluh ring. Lima dering sudah cukup. Saat ini, arena tersebut juga terlihat baru. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa arena telah diperkuat untuk babak penyisihan mendatang. Inti binatang iblis ditempatkan di sekitar ring, dan semuanya adalah inti binatang iblis peringkat empat. Keempat sudut dan bagian tengah setiap cincin masing-masing tertanam dengan binatang iblis, membentuk formasi yang memperkuat cincin tersebut. Jika tidak, dalam menghadapi pertempuran sengit, cincin ini akan sangat rentan dan bisa runtuh kapan saja. Di platform yang tinggi, para pemimpin dari berbagai sekte dan kekuatan sudah berdiri di puncak. Saat waktu mencapai pukul sembilan, tetua agung dari sekte api berkobar, Sian Ming He, berdiri dan berkata, babak penyisihan pertama sekarang akan dimulai. Upacara pengundian akan dimulai. Setelah memasuki babak penyisihan akan dilakukan upacara pengundian. Juara pertama tiap grup kemarin akan diundi untuk bersaing dengan juara kedua tiap grup. Ini bisa dianggap menghindari konfrontasi dini dan konfrontasi antara yang kuat. Saat upacara pengundian dimulai, mata semua orang melebar saat mereka diam-diam menunggu pengumuman hasilnya. Pengumuman masing-masing nama tentu menimbulkan keributan. Saat Sian Ming He mengumumumkan di atas panggung, kilatan cahaya melintas di mata Wang Chen. Grup tujuh, Wang Chen versus Hansuan. Hees, mendengar pengumuman ini, semua orang di bawah panggung menghirup udara dingin. Terutama mereka yang sadar akan situasi tersebut, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat menarik. Hansuan, ya Tuhan, itu sebenarnya Hansuan. Cek cek cek, sepertinya Wang Chen dan keluarga Han benar-benar ditakdirkan. Yang ditakdirkan, Hef, keluarga Han dan Wang Chen sekarang menjadi musuh. Itu benar, ku dengar lebih dari tiga tahun lalu, selama kompetisi keluarga Han, Wang Chen dan keluarga Han berselisih. Saudaranya, Wang Yan, hampir menghancurkan keluarga Han. Itu benar. Juga, tampaknya dua tahun lalu, Wang Chen mendatangkan malapetaka di keluarga Han dan menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Musuh memang tidak bertemu. Sepertinya pertandingan ini akan menarik. Hansuan dari gunung Donglin. Cek cek cek, ini bisa dianggap sebagai jaminan bagi Wang Chen untuk masuk 25 besar. Benarkah, Hansuan bukan tandingan Wang Chen. Sejenak terjadi banyak diskusi di arena setelah mendengar hasilnya. Wang Chen juga tanpa sadar melihat ke arah pria gunung Donglin. Di sisi lain, Hansuan juga menoleh untuk melihat Wang Chen dengan ekspresi rumit. Namun keduanya tak terlalu lama berpandangan karena nama 18 grup selanjutnya terus diumumkan. Tak lama kemudian, nama 25 grup diumumkan, dan babak penyisihan resmi dimulai. Babak pertama kompetisi dimulai dengan sangat cepat, dan pertarungan di babak penyisihan bisa dikatakan sangat intens. Yang Sa dari sekolah Sing Chen berada di babak pertama kompetisi. Lawannya secara mengesankan adalah lawan Wang Chen kemarin, Lian. Keberuntungan seniman bela diri Raja Peringkat 8 ini sungguh buruk. Bisa dikatakan dia tidak punya peluang menang melawan Yang Sa. Kenyataannya juga seperti yang diharapkan orang. Yang Sa sekali lagi menunjukkan kekuatan yang menakutkan, mengirim Lian terbang keluar arena dengan satu gerakan dan memperoleh kemenangan. Hai! Kekuatan tempur yang ditampilkan Yang Sa bisa dikatakan mengejutkan seluruh penonton. Di ronde pertama dari lima pertandingan, dialah satu-satunya yang menang dengan satu gerakan, menunjukkan kekuatan tempur absolut. Sekarang, siapa yang bisa membuatnya menggunakan jurus kedua? Bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Seberapa tirani kekuatannya. Tempat pertama kali ini kemungkinan besar adalah dia. Hati setiap orang dipenuhi dengan emosi dan keterkejutan. Kekuatan yang ditunjukkan Yang Sa membuat semua orang ketakutan dan ketakutan. Setelah berakhirnya beberapa pertempuran, Yang Sa jelas menjadi salah satu orang yang paling mungkin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi Beijing ini. Putaran pertama kompetisi berakhir. Tidak ada kecelakaan besar dalam lima pertandingan tersebut, dan pemenang ditentukan dengan sangat cepat. Segera setelah itu, kompetisi putaran kedua dimulai. Di grup ketujuh, pertandingan Wang Chen akan dimulai di arena kedua. Lihat, pertandingan Wang Chen telah dimulai. Cek cek cek, pertandingan ini akan menarik. Di depan arena kedua, terdengar keriuhan suara kali ini. Melihat Wang Chen dan Hansuan di atas panggung, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat ini, berdiri di arena, Wang Chen memandang Hansuan di seberangnya, matanya juga sangat rumit. Keluarga Han, menghadapi keluarga Han lagi, dia tidak tahu apa yang hatinya rasakan. Hansuan, si jenius yang dikenal setara dengan Han Yuksuan di kota Qingfeng, akhirnya memasuki Gunung Donglin setelah kompetisi keluarga Han. Dia tidak menyangka kalau sekarang dia juga sudah mencapai ketinggian ini. Seorang seniman bela diri raja peringkat 2, dia adalah satu-satunya seniman bela diri raja tingkat pemula yang memasuki babak sistem gugur di kompetisi Beijing ini. Hanya dalam waktu 3 tahun, dia benar-benar naik dari peringkat 8 alam pemurnian tubuh ke level ini, yang benar-benar mengejutkan Wang Chen. Han Yuksuan menerobos dengan cepat, itu karena Han Yuksuan memiliki tubuh indah. Sebagai salah satu dari tujuh fisik kuno, kecepatan budidaya tubuh indah tidak kalah dengan 6 garis keturunan utama. Terutama dibandingkan dengan garis darah bela diri suci, yang dianggap sebagai yang paling sulit untuk dikembangkan, kecepatan kultifasi tubuh indah satu tingkat lebih tinggi. Ditambah dengan dukungan kuat dari Istana Langit Ungu, wajar jika Han Yuksuan memperoleh prestasi tersebut. 508. Lalu bagaimana dengan Han Suan? Wang Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mungkinkah Han Suan benar-benar jenius alami? Hehehe, nak, lelaki kecil ini juga dianggap jenius alami. Saat Wang Chen merasa bingung, suara Lin Zhan terdengar tepat pada waktunya. Dengan cibiran menghina, jelas sekali, Lin Zhan tidak tertarik pada Han Suan. Lalu apa yang terjadi? Mendengar kata-kata Lin Zhan, alis Wang Chen berkerut erat, dan dia bertanya dengan ragu. Karena dia bukan seorang jenius alami, lalu bagaimana dia bisa menjelaskan pencapaian masuk ke dalam jajaran King Warriors dalam waktu tiga tahun? Perlu diketahui, hasil ini juga merupakan salah satu yang paling mengerikan bahkan di seluruh perbatasan utara. Metode apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya? Wang Chen penuh rasa ingin tahu. Huh, bakatnya ini sangat berbeda dengan Mu dan Han Yuksuan. Namun, keberuntungan si kecil ini lumayan, cek cek cek. Untuk benar-benar mendapatkan pemberdayaan, itu juga bisa dianggap semacam keberuntungan besar. Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Pemberdayaan, apa yang sedang terjadi? Mendengar kata-kata Lin Zhan, alis Wang Chen berkerut erat, dan dia bertanya dengan ragu. Hehehe, kamu harusnya tahu tentang teknik hebat pemberdayaan, nak. Sekte besar seperti Gunung Donglin memiliki banyak ahli. Belum lagi Grandmaster Warriors, selalu ada Emperor Warriors. Bocah ini telah menerima berkah dari Kaisar Beladiri yang kuat, dan kekuatannya telah meningkat hingga tingkat ini. Kaisar Prajurit itu sepertinya mengalami kecelakaan, memadatkan semua kultivasinya dan menuangkannya ke tubuh anak ini, itulah mengapa dia meningkat begitu cepat. Tidak menyangka bahwa Gunung Donglin juga memiliki Kaisar Prajurit yang begitu kuat, juga dianggap jenius surgawi. Memikirkannya, dia juga mencapai alam kesempurnaan agung dan gagal ketika melangkah ke Grandmaster Warrior, dan secara kebetulan memadatkan energi esensi di sekitar tubuhnya, hanya dengan begitu dia dapat menjalani teknik hebat pemberdayaan semacam ini. Namun, menurutku meskipun si kecil ini benar-benar mencerna gelombang energi itu, paling banyak dia bisa masuk ke dalam jajaran Prajurit Raja Peringkat 4. Dia tidak akan berarti banyak. Bakat anak ini di benua langit yang mendalam, sebenarnya, hanya rata-rata. Di benua tengah, bakat semacam ini bisa dilihat di mana-mana. Hanya di daerah pedesaan seperti Perbatasan Utara yang dapat diterima. Lin Zhan mengerucutkan bibirnya dan menghela nafas. Mendengar kata-kata Lin Zhan, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit ketakutan dan keterkejutan. Siapa sangka bahwa Hansuan benar-benar akan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja? Melalui metode inisiasi hebat, seseorang dapat membuka 12 meridian dan langsung masuk ke dalam jajaran King Warriors. Mereka akan mendapatkan esensi sejati dalam jumlah besar dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Jadi begitulah adanya, pantas saja Hansuan bisa masuk peringkat ini. Kalau tidak, dengan bakatnya, akan dianggap cukup bagus jika dia bisa menjadi artis bela diri tingkat menengah dalam 3 tahun, meskipun dia cukup berbakat. Dapat dilihat bahwa setelah menerima pencerahan, Hansuan telah menjadi salah satu orang yang menjadi fokus pengasuhan Gunung Dong Lin. Lagi pula, dengan titik awal seperti itu, akan jauh lebih nyaman untuk bercocok tanam di masa depan. Mereka jauh lebih kuat dari orang biasa. Itulah sebabnya Dong Lin San membawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatihnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Hansuan dengan ekspresi rumit. Keluarga Han. Ketika dia memikirkan keluarga ini, mata Wang Chen tiba-tiba berubah tajam. Dia harus membalaskan dendam Tang Ming. Masih ada Han Yu yang belum dia bunuh. Kali ini, setelah kompetisi besar perbatasan utara, dia pasti akan melakukan perjalanan ke keluarga Han. Dan keluarga Luo, memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen dengan cepat berubah menjadi dingin. Pada saat ini, saat dia berdiri di hadapan Wang Chen, hati Hansuan sedang kacau. Kembali ke Clear Breeze City, pemuda yang tadinya disebut sebagai sampah, pemuda yang keras kepala, kini telah tumbuh setinggi itu. Dia telah tumbuh hingga ketinggian yang bahkan dia hanya bisa memandangnya. Prajurit Raja Pangkat 4 mampu mengalahkan Prajurit Raja Pangkat 8. Kekuatan tempur seperti itu membuatnya menghela nafas. Jika bukan karena kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari metode pencerahan, seberapa besar kesenjangan antara dia dan Wang Chen sekarang. Wang Chen bukan lagi pemuda yang diejek dan diintimidasi oleh orang lain. Dia bukan lagi pemuda yang keras kepala dan pendiam. Hari ini, dia sudah menjadi terkenal. Khususnya, selama setahun terakhir, dia bahkan telah mendengar kabar dari kota nefas. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Wang Chen sekarang. Saat memikirkan kekuatan Wang Chen dan hubungannya dengan keluarga Han, Hansuan mengungkapkan senyuman pahit. Kita bertemu lagi. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata pada Wang Chen. Bertarung, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam menanggapi sapaan Hansuan. Hansuan sedikit terkejut, tapi senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata dengan serius, lawan. Gelombang menumpuk telapak tangan, Wang Chen tidak berniat membuka delapan gerbang tersembunyi dalam atau mengaktifkan bakat garis keturunannya. Mengingat kekuatan tubuh utama Wang Chen, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Hansuan. Mengingat kekuatan Hansuan, dia sudah sangat beruntung bisa berjuang untuk mencapai babak sistem gugur. Babak sistem gugur sudah menjadi akhir dari perjalanannya. Dengan teriakan lembut, Wang Chen menampilkan wave stacking palm. Sekarang, dengan kekuatan raja peringkat empat, bahkan tanpa membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, telapak tangan gelombang Wang Chen sudah bisa ditampilkan ke tingkat ke-42, sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi. Hah ya! Kepulan-kepulan-kepulan! Saat telapak tangan bertumpuk gelombang ditampilkan, telapak tangan dan telapak tangan bertabrakan dalam sekejap, dan di atas langit, bayangan telapak tangan bersiul. Esensi sejati yang luar biasa menyembur keluar, dan naga esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menerkam Hansuan. Anak ini benar-benar telah berlatih jurus telapak tangan bertumpuk gelombang hingga tingkatan seperti itu. Cek cek cek, ini seharusnya sebanding dengan senior dulu, kan? Di atas panggung, menyaksikan Wang Chen menampilkan telapak tangan bertumpuk gelombang, tetua agung dipenuhi dengan emosi. En, lumayan, memang sangat kuat. Dengan bakatnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berlatih telapak tangan bertumpuk gelombang 72 lapis. Penatua kedua mengangguk setuju. Telapak tangan penumpukan gelombang 72 lapis, sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, cek cek cek. Dapat dianggap bahwa telapak tangan penumpuk gelombang telah ditampilkan secara maksimal. Anak ini memiliki tubuh bintang sebagai pendukungnya, itu sebenarnya tidak akan sulit. Ekspresi The Great Elder sangat rumit, matanya penuh kepuasan. Wang Chen terus-menerus memberinya kejutan, membuatnya penuh harapan terhadap Wang Chen. Tinju Harimau Naga, melihat Wang Chen mendekat, wajah Hansuan menunjukkan ekspresi bermartabat, dan dengan teriakan ringan, dia buru-buru maju. Pada saat ini, kekuatan esensi sejati di sekitar tubuh Hansuan didesak secara ekstrim, dan tubuhnya ditutupi dengan lapisan battle key armor, melindungi seluruh tubuhnya. Saat teknik bela diri tingkat bumi, Tinju Harimau Naga ditampilkan, Tinju tersebut ditutupi dengan lapisan cahaya hijau pekat. Mengaum! Mengaum! Sejenak! Antara langit dan bumi, Naga dan Harimau mengaum! Huh! Hancurkan untukku! Dengan teriakan ringan, wajah Wang Chen acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 2. Wang Chen tidak takut pada seniman bela diri Raja Peringkat 8, apalagi seniman bela diri Raja Peringkat 2. Telapak tangan gelombang bertumpuk seperti gelombang yang menumpuk satu sama lain, terus-menerus meledak ke depan, menyebabkan udara menderu. Dalam sekejap, aliran udara di langit melonjak deras, memicu hembusan angin yang terus berkecamuk. Puff! 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 Dalam sekejap mata, keduanya bentrok, dan suara benturan pelan terdengar. Ledakan! Setelah itu, ledakan hebat terdengar tiba-tiba. Ombak naik dan turun, mengguncang seluruh arena hingga mulai bergetar dan berguncang. Pada saat ini, formasi pertahanan di arena langsung diaktifkan, dan lapisan lampu hijau memenuhi udara, melindungi arena. Kalau tidak, arenanya akan runtuh. Engah! Setelah rangan teredam, darah muncrat. Tiba-tiba, tubuh Hansuan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Bang! Dengan suara teredam, tubuhnya terbanting keras ke tanah di bawah arena. Hansuan bukanlah tandingan satu gerakan pun dari Wang Chen. Di bawah telapak gelombang yang tumpang tindi, kekuatan Wang Chen dikerahkan secara ekstrim, dan dengan satu gerakan, dia mengirim Hansuan terbang. Melawan seniman bela diri yang levelnya lebih rendah darinya, Wang Chen memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain. Kekuatan sombong itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para seniman bela diri itu, dan hanya seniman bela diri raja tingkat tinggi yang bisa mengandalkan kekuatan batin sejati untuk melawannya. Ketika kekuatan batin sejati tidak dapat diandalkan, menghadapi Wang Chen hanya akan mengakibatkan kegagalan. Bahkan melawan seniman bela diri yang lebih lemah darinya, efek kekuatan tempur Wang Chen bahkan lebih menakutkan daripada raja seniman bela diri yang lebih kuat. Dalam pertempuran seperti itu, kekuatan adalah raja. Wang Chen bisa mengalahkan seniman bela diri raja peringkat dua dengan lebih mudah daripada seniman bela diri raja peringkat tinggi. Pertandingan ini, Wang Chen menang. Tetua dari Sekte Api Sengit, yang berdiri di samping, bereaksi setelah beberapa saat, memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh, dan mengumumkan hasilnya dengan senyum masam. Kecepatan ini bisa dibilang cepat hingga ekstrim. Ia memenangkan. Sangat kuat, Hansuan sebenarnya bukan tandingan satu gerakan. Bukan begitu, Wang Chen benar-benar menantang surga. Menang dengan satu telapak tangan, bahkan seniman bela diri raja yang lebih kuat pun akan kesulitan melakukannya. Bukankah begitu? Selama babak penyisihan grup, bahkan saat menghadapi seniman bela diri raja peringkat tujuh, Hansuan bertahan lama. N, dia bahkan mengalahkan seniman bela diri raja peringkat tiga dan seniman bela diri raja peringkat empat, dan maju ke babak sistem gugur. Sayangnya, Wang Chen bukan seniman bela diri raja peringkat empat biasa. Cek cek cek, dia masuk 25 besar, di mana dia akan berhenti. Dengan diumumkannya hasilnya, meski orang-orang di bawah panggung sudah lama berharap Wang Chen menang, saat ini masih terjadi keributan. Mereka tidak pernah mengira Wang Chen bisa menang semudah itu. Untuk sesaat, mata yang menatap Wang Chen penuh dengan keterkejutan. Di bawah panggung, di tengah kerumunan, Han Yuksuan, yang belum memulai pertandingan, memandang Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Wang Chen saat ini bahkan membuatnya merasa asing. Batuk, batuk, batuk. Setelah beberapa batuk ringan, Hansuan perlahan bangkit dari tanah, ekspresi pucat di wajahnya, dan menatap Wang Chen. Kamu, sangat kuat. Dengan satu telapak tangan, organ dalamnya seakan bergeser sehingga menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Dia sangat jelas bahwa jika Wang Chen bersedia, telapak tangan tadi akan lebih menakutkan. Telapak tangan ini jelas bukan kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, hati Hansuan kacau. Mendengar kata-kata Hansuan, Wang Chen hanya mengangguk sedikit, menoleh, dan menatap gadis di antara kerumunan, yang menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Matanya berkedip sejenak, dan dia berbalik dengan acuh-ta'acuh dan berjalan menuruni panggung. Dia memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Melangkah ke-25 besar, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Dua pertandingan lagi, selama dia memenangkan dua pertandingan lagi, dia pasti bisa masuk sepuluh besar. Dia selangkah lebih dekat ke Pil Sembilan Yang. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat ke platform tinggi, pada tetua agung dan pemimpin sekte dari Sekte Api Berkobar. 509. Wow, kemenangan lagi. Pertandingan ke-5. 5 kemenangan. Ya Tuhan, ini. Ini gila. Sekolah Sing Chen sangat kuat. Apakah mereka gila? Cek cek cek. 5 kemenangan. Kelimanya masuk 25 besar. Tidak ada yang tersingkir. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Itu benar. Meskipun Sekte Api Berkobar memiliki 4 orang di 25 besar, mereka memiliki 7 orang yang berpartisipasi. Ya, dan Istana Awan Ungu. 4 di antaranya masuk 25 besar, tapi mereka juga punya 7. 2 dari Gunung Donglin dan 3 dari Gerbang Yuehua. Cek cek cek. Sekolah Sing Chen gila. Pukul 3 sore, pertandingan terakhir berakhir. Seniman bela diri peringkat 9 Sekolah Sing Chen, Gong Sinyu, mengalahkan seniman bela diri peringkat 9 dari Istana Awan Ungu dan masuk 25 besar. Kerumunan menjadi gempar. Sekolah Sing Chen kembali mengejutkan penonton. Mereka telah memenangkan semua 5 pertandingan. Sejauh ini, belum ada satu pun dari 5 peserta yang tersingkir. Semuanya telah masuk 25 besar, menempati seperlima peringkat. Mereka sekali lagi menciptakan sejarah. Hal ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Tidak ada keraguan bahwa Sekolah Sing Chen mendapatkan hasil terbaik di antara semua sekte dan kekuatan di perbatasan utara. Saat mereka melihat sekte bintang, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Benar saja, setelah bersembunyi selama beberapa dekade, Sekolah Sing Chen telah kembali dengan cara yang mengejutkan semua orang. Kelimanya berada di posisi 25 besar. Ini sebanding dengan hasil yang mereka raih di hari-hari paling gemilangnya. Akankah Sekolah Sing Chen terus membuat sejarah? Itu mungkin. Saya ingat hasil terbaik Sekolah Sing Chen adalah 4 orang masuk 10 besar, bukan? Ya, benar. 10 orang dari Sekolah Sing Chen berpartisipasi dalam kompetisi itu. Saat itulah Sekolah Sing Chen mendominasi perbatasan utara. Mata semua orang terbuka lebar, menantikan hasil akhir Sekolah Sing Chen. Hehehe, lumayan. Bagus sekali. Bekerja keras. Bocah nakal. Dalam kompetisi knockout besok, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk masuk 13 besar dan menciptakan hasil terbaik untuk Sekolah Sing Chen kami. Mendengar diskusi di sekitarnya dan melihat hasilnya, wajah Tetua Agung penuh dengan senyuman. Kompetisi Bei Ji yang tahun ini adalah waktu bagi Sekolah Sing Chen mengumumkan kembalinya mereka. Yang mereka inginkan adalah kejutan. Rupanya, hingga saat ini, kejutan yang mereka ciptakan telah mencapai tujuan mereka. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Sekolah Sing Chen tidak diragukan lagi menyebabkan seluruh Bei Ji yang gemetar. Kini, yang perlu mereka lakukan adalah terus bekerja keras dan meraih hasil yang lebih baik. Ayo kembali, kata Tetua Agung kepada orang banyak saat dia berdiri di sisi tribun. Babak penyisihan telah usai. Sisa kompetisi adalah 25 orang yang gagal pada babak penyisihan hari ini untuk bertarung satu sama lain secara berkelompok. Pemeringkatan mereka akan diberi peringkat, dan 5 orang lainnya yang masuk 30 besar akan dipilih. Dalam turnamen besar Bei Ji yang, 30 peserta teratas akan diberi hadiah. Oleh karena itu, bagi mereka yang tersingkir, ini akan menjadi pertarungan terakhir dan paling intens. Namun, orang-orang di sekolah Sing Chen tidak lagi merasa perlu untuk terus menonton. Bisa dikatakan kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena pertempuran mereka telah selesai, mereka dapat kembali dan beristirahat dengan baik untuk mempersiapkan pertempuran besok. Mengikuti di belakang tetua pertama, Wang Chen berjalan menuju halaman mereka dengan senyuman tipis di sudut mulutnya. Kali ini, sekolah Sing Chen menjadi pemenang terbesar di turnamen besar Bei Ji yang. Menempati lima peringkat di 25 besar memang menjadi hasil yang patut dibanggakan. Pada saat yang sama, berbagai sekte juga menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa di turnamen besar Bei Ji yang. Sekolah Sing Chen telah memperoleh keuntungan yang besar. Sekte api berkobar dan istana awan ungu masing-masing memperoleh empat tempat. Ini juga menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Berikutnya adalah tiga titik di sekte cahaya bulan, diikuti oleh Gunung Donglin, Kekaisaran Dali, dan Akademi Beiming, masing-masing dengan dua titik. Tiga tempat tersisa diberikan kepada Kerajaan Tianfeng, Kerajaan Azuremun, dan Sekte Charefri. Saat memikirkan orang dari Sekte Charefri yang telah maju, alis Wang Chen berubah serius. Itu adalah seorang pria yang berusia sekitar 21 atau 22 tahun, tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Wang Chen bisa merasakan aura fatal yang tersembunyi di dalam dirinya. Aura itu tidak lebih lemah dari aura yang sah. Dia jelas merupakan orang yang paling berbahaya. Selain anggota Sekte Charefri, klan besar dan sekte kecil lainnya telah dimusnahkan sepenuhnya setelah tahap turnamen ini. Dari tahap turnamen ini, seseorang sudah dapat mengukur secara kasar kekuatan berbagai sekte. Segera, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan mengikuti Tetua Agung kembali ke halaman. Kembali ke kamarnya, Wang Chen meneteskan beberapa tetes cairan giyok air liur yin ke dalam mulutnya dan segera mulai berkultivasi. Sekarang, dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Dengan berakhirnya babak penyisihan ini, di antara 25 besar turnamen besar Bejiang, 21 di antaranya adalah prajurit raja tingkat tinggi ke atas, sedangkan 4 sisanya adalah prajurit raja tingkat menengah. Mulai besok dan seterusnya, pertandingan berikut akan menjadi semakin sulit. Masih ada 2 pertandingan lagi sebelum dia bisa masuk 10 besar. Oleh karena itu, jika Wang Chen ingin masuk 10 besar, dia harus mengalahkan 2 musuh lagi. Musuh di depannya semakin kuat. Dia harus meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit sebanyak mungkin dan menjaga kondisinya pada level tertinggi. He hei, Anak ini, mungkin ini kesempatan bagus. Cek cek cek, aku tidak menyangka Sekte Api Berkobar memiliki barang bagus seperti itu. He hei, anak ini beruntung. Saat Wang Chen mulai berkultivasi, Lin Zhan muncul di sampingnya dan bergumam. Kemudian, dengan senyuman tipis di bibirnya, dia melepaskan energi mentalnya dan menyelidiki ke arah itu. Cek cek cek, itu memang barang bagus. Jika anak ini bisa mendapatkannya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti dan menunjukkan ekspresi terkejut. Hmm, Sekte Api Berkobar masih memiliki ahli seperti itu. Apakah itu Timur Niu Hao? Tidak, sepertinya dia adalah seseorang yang lebih kuat. Ekspresi Lin Zhan sedikit berubah dan menunjukkan sedikit keseriusan saat dia berkata dengan suara rendah. Lupakan saja, hal ini tidak bisa dikendalikan oleh kelompok orang ini. He hei, mungkin akan lahir hari ini. Bagus sangat bagus. Saya akan memesan barang ini untuk Wang Chen. Lalu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, Lin Zhan memasang ekspresi bersemangat di wajahnya. Kemudian, dengan cepat, dia menghilang dan kembali ke Lion Tin Gio Kuang Chen. Malam semakin larut dan kompetisi seni bela diri hari itu akhirnya berakhir. Malam itu tebal dan angin sejuk bertiup lembut. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sedikit kesejukan. Langit malam dipenuhi bintang dan bulan perak menggantung tinggi di langit. Itu adalah pemandangan yang indah. Tanpa hirup pikuk siang hari, malam terasa sangat sunyi saat ini. Itu membuat orang ingin bersantai dan menikmati malam yang damai. Namun, di aula konferensi inti dari Sekte Api Berkobar, semua tetua dari Sekte Api Berkobar berkumpul di sini. Di ruang konferensi, suasananya agak membosankan saat ini. Setiap orang memiliki sedikit kekhawatiran di wajah mereka, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Namun, ada juga sedikit kegembiraan, seolah-olah mereka sedang menantikan sesuatu. Ekspresi setiap orang saling bertentangan dan rumit. Benda itu akan segera lahir. Pemimpin tetua memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah. Lahir saat ini, kening, mengerucutkan bibir dan bergumam. Konferensi perbatasan utara sedang berlangsung, dan orang-orang dari semua Sekte berkumpul di sini. Akan merepotkan jika konferensi itu lahir saat ini. Tidak bisakah kita terus mengendalikannya? He Xian Ming, tetua agung dari Sekte Api Berkobar, juga berkata dengan sedikit khawatir. Tidak mungkin, auranya semakin kuat. Kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Beberapa tetua berkata dengan getir. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi, dan wajah semua orang penuh kesungguhan. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, maka jangan kendalikan. Seseorang telah merasakannya. Saya baru saja merasakan Divine Sense menyerang gelombang. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam muncul di ruang konferensi dan berkata perlahan. Leluhur, kemunculan sosok ini langsung membuat ekspresi semua orang berubah. Ini adalah seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 70 tahun. Dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura samar dan berkabut. Jenggotnya yang panjang berwarna putih keperakan berkibar tertiup angin. Seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Menguasai, melihat orang ini, bahkan Dongfang Miuhau, yang biasanya tidak bertingkah laku dengan baik, berseru dengan ekspresi serius. Saat berikutnya, semua tetua berdiri dan memandang lelaki tua itu dengan ekspresi hormat dan bertanya, Leluhur, mengapa kamu kembali? Orang ini sebenarnya adalah leluhur dari sekte api berkobar. Tuan Dongfang Miuhau, identitas ini, bahkan di perbatasan utara, adalah eksistensi kelas 1. Melihat waktu, sudah 100 tahun sejak aku pergi, dan benda itu harusnya lahir. Jika kalian tidak bisa menekannya, apakah kalian menunggu sampai membawa bencana? Orang tua itu melirik orang-orang yang hadir dan berkata dengan tenang. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Dongfang Miuhau dan tetua terkemuka. Hem, lumayan, kalian berdua telah meningkat pesat dan dapat dianggap mampu mendukung sekte api berkobar. Leluhur, kamu terlalu baik. Tuan, kamu terlalu baik. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, pemimpin tetua dan Dongfang Miuhau buru-buru berkata, Ya, tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu. Apa, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Mendengar mereka berdua, lelaki tua itu memelototi mereka dan bertanya dengan tidak puas. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak memiliki sikap bijak seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia terlihat agak mirip dengan oriental Miuhau. Saat ini, semua orang yang hadir sangat ketakutan. Hal ini menyebabkan semua orang mengerang dalam hati. Secara naluriah, mereka menoleh untuk melihat ke arah Dongfang Miuhau dan sudut bibir mereka bergerak-gerak. Memang benar, seperti tuan, seperti murid. Guru dan murid ini benar-benar memiliki kepribadian yang sama. Ditambah dengan murid Dongfang Miuhau saat ini, Wang Yan. Silsilah mereka dapat dianggap sebagai orang aneh dari sekte api berkobar. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani, melihat tingkah laku lelaki tua itu, kepala diakon berkata dengan takut-takut. Dia tidak memiliki sikap kepala diakon dari sekte nomor satu di perbatasan utara. Pada saat ini, di depan lelaki tua ini, para petinggi dari sekte api berkobar ini jelas merupakan sekelompok anak-anak. Minta maaf, lelaki tua itu mengangguk puas dan berkata kepada orang banyak, benda itu harus lahir hari ini, dan tidak bisa dihentikan. Bahkan leluhur tidak punya cara lain. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ketua sekte dari sekte api mengamuk mengungkapkan ekspresi sedih. Mustahil, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Ekspresinya membuat semua orang merasa semakin tidak berdaya. 510. Baru saja, ada aura tersembunyi yang datang untuk menyelidiki dan ditemukan olehku. Aku tidak menyangka akan ada orang sekuat itu yang tersembunyi di perbatasan utara. Cek cek cek, sepertinya lahirnya benda itu hari ini akan menarik. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit antisipasi di matanya. Sebenarnya ada keberadaan yang begitu kuat. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua tetua yang hadir mengungkapkan ekspresi kaget dan takjub. Meskipun orang-orang yang hadir tidak yakin sejauh mana kekuatan Patriark telah mencapai, mereka samar-samar bisa menebaknya. Menilai dari ekspresi Patriark, bahkan Patriark pun takut dengan aura itu. Seberapa kuat aura itu, apalagi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Betapa mengerikannya hal ini. Kapan pakar seperti itu muncul di perbatasan utara? Apa yang ingin dilakukan pakar ini? Mungkinkah dia juga ada di sini untuk hal itu? Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi tidak wajar. Baiklah, benda itu mungkin akan lahir malam ini. Besiaplah. Karena Anda tidak bisa menghentikannya, jangan hentikan. Biarkan saja keluar. Mengabaikan ekspresi kaget para tetua, Patriark Sekte Api berkobar mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tapi, mendengar kata-kata Patriark, semua tetua segera menjadi cemas. Mereka tahu betul keberadaan macam apa itu. Jika ia lahir dan tidak ada yang bisa menaklukkannya, dan dibiarkan mengalir ke perbatasan utara, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, siapa yang tahu badai berdarah apa yang akan terjadi? Orang-orang di perbatasan utara mungkin akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tidak hanya itu, orang-orang di perbatasan utara dan bahkan daratan tengah mungkin akan datang untuk hal ini. Saat itu, perbatasan utara akan benar-benar kacau. Apalagi mereka tidak rela membiarkan benda ini lahir saat ini. Meskipun benda itu berbahaya, itu jelas merupakan harta surga dan bumi. Jika mereka bisa mendapatkan benda ini, kekuatan Sekte Api Berkobar pasti bisa naik ke level lain. Tentu saja, Sekte Api Berkobar tidak mau menyerahkan hal seperti itu. Sekarang setelah konferensi perbatasan utara diadakan, orang-orang dari semua Sekte dan kekuatan berkumpul di sini, dan para ahli bermunculan satu demi satu. Jika sesuatu terjadi pada benda ini saat ini, mudah untuk membayangkan masalah dan persaingan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Apa tapi, benda ini lahir dari langit dan bumi, dan merupakan milik suatu benda yang tidak memiliki pemilik. Hanya mereka yang mampu yang bisa mendapatkannya. Melihat ekspresi gugup orang-orang ini, sesepu berkata dengan acuh tak acuh. Tapi benda ini, jika lahir sekarang, maka Sekte lainnya, mendengar kata-kata patriark, para tetua masih tidak mau menyerah. Untuk hal ini, Sekte Api Berkobar mereka telah menunggu selama beberapa ratus tahun. Sekarang setelah akhirnya matang, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Upaya yang melelahkan selama ratusan tahun telah dihabiskan di sini. Berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya material yang telah dikeluarkan? Jika muncul saat ini dan direnggut oleh orang lain, sungguh rugi. Huh, sekelompok orang yang berpikiran sempit. Tidak bisakah kamu membiarkan hal itu terjadi pada hari ini? Bisakah kamu mengendalikannya? Apakah Blasing Flame School memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikannya? Melihat keengganan orang-orang ini, lelaki tua itu mendengus dingin dan bertanya dengan acuh tak acuh. Itu benar. Saya pikir kita harus membiarkan hal itu lahir. Membiarkannya hidup-hidup akan menjadi bencana. Saat itu, kami telah mengatakan bahwa kami sebaiknya melumpuhkannya saja, tetapi kalian enggan melakukannya. Sekarang, lihat, kalian tidak bisa mengendalikannya lagi. Jika dia lumpuh saat itu, itu akan memberiku beberapa manfaat. Dongfang Niwhao mendengus dengan wajah penuh kemarahan yang benar. Kata-kata mereka menyebabkan ekspresi kata apa-apa. Saat ini, hal itu telah dikembangkan hingga melampaui imajinasi mereka. Itu tidak lagi berada di bawah kendali mereka dan tidak dapat ditundukkan sama sekali. Terutama selama dua hari ini, hal itu telah mendidih tanpa alasan yang jelas. Ia bahkan lebih bersemangat untuk melepaskan diri dari belenggunya. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Jika mereka bisa mengendalikannya, mengapa mereka terburu-buru? Namun, jika benda ini diperoleh oleh sekte lain, melihat pada Patriark, semua orang tidak bisa tidak khawatir. Jika benda itu diperoleh oleh sekte lain, status sekolah api berkobar mungkin akan terlampaui. Bagaimana kita bisa mengendalikan objek spiritual langit dan bumi? Baiklah, biarkan keluar. Biarkan orang yang ditakdirkan mendapatkannya. Bahkan jika diperoleh, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Keuntungan yang didapat pun tidak akan terlalu banyak. Kita hanya perlu menjalin hubungan baik dengan orang yang memperolehnya. Ini satu-satunya jalan. Akhirnya, pada saat ini, pemimpin sekte sekolah api berkobar menghela nafas panjang dan berkata dengan suara yang dalam. Jelas, Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Jangan bicara omong kosong. Besiaplah dan lempar penghalangnya. Lihat apakah kamu bisa menaklukkannya terlebih dahulu. Jika tidak bisa, biarkan orang yang ditakdirkan menundukkannya. Kami hanya bisa mengatakan bahwa sekolah api berkobar tidak ditakdirkan dengan objek spiritual ini. Saat suara pemimpin sekte turun, Patriark juga berkata kepada orang banyak. Ya, sekarang setelah kedua raksasa itu berbicara, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Semua orang saling memandang dan menghela nafas sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, semua orang keluar dan terbang menuju gunung belakang sekolah api berkobar. Di belakang Blazing Flame School ada tanah perbukitan. Pegunungan rendah dan depresi terlihat di mana-mana. Ini adalah tanah yang luas dengan barisan pegunungan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang membentang ratusan mil. Itu bisa disebut seratus ribu pegunungan besar. Di sini, medannya rumit dan rumit. Sangat sulit bagi orang awam untuk menentukan arah dan keluar ketika mereka masuk. Malam gelap dan angin kencang. Jauh di dalam seratus ribu pegunungan besar, lolongan serigala naik dan turun. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk, menimbulkan rasa dingin. Sejauh mata memandang, ratusan ribu pegunungan besar terjalin secara kacau seperti raksasa yang berdiri di tengah. Di bawah sinar bulan, pegunungan hijau dan air jernih berbalut warna perak. Itu adalah pemandangan yang indah. Bercak bayangan gelap membuat orang merasakan keindahan tak terbatas di dalamnya. Pada saat ini, di kedalaman seratus ribu pegunungan besar, di cekungan dataran rendah yang membentang ratusan meter, semua tetua sekolah api berkobar berkumpul di sini. Segera, di bawah komando Patriark, delapan orang terkuat membentuk delapan posisi dan memasuki cekungan, membentuk formasi delapan trigram Tai Chi. Ini sudah menjadi pilihan terakhir mereka. Mengaktifkan formasi delapan trigram akan memberi mereka peluang terbesar untuk menaklukkan benda itu. Baiklah, ayo pergi. Melihat formasi telah terbentuk, wajah Patriark menunjukkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Melihat kebaskom, mata Patriark sedikit linglung. Yin dan yang di dunia, semua makhluk hidup memiliki roh. Objek spiritual langit dan bumi dikenal sebagai raja. Hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat memperolehnya setelah digali. Tuhan, apakah kamu juga tidak bisa mengendalikan kekuatanmu? Berdiri di samping Patriark, Dongfang Niuhau memasang ekspresi serius yang jarang terjadi. Mendengar kata-kata Dongfang Niuhau, bibir sang Patriark membentuk senyuman pahit. Saya tidak bisa. Objek spiritual langit dan bumi membutuhkan takdir. Kalau tidak, saya akan menaklukkannya seratus tahun yang lalu. Mengapa saya harus menunggu sampai hari ini? Benda ini bukan milikku. Menundukkan benda ini tidak hanya membutuhkan takdir, tapi juga membutuhkan takdir. Jika nasib seseorang tidak kuat, apa yang dapat saya lakukan meskipun saya menundukkannya? Itu hanya jalan buntu. Berbicara tentang topik ini, Patriark dipenuhi dengan emosi. Takdir, iya, untuk bisa menundukkan benda ini, takdir seseorang harus cukup kuat. Jika nasib seseorang tidak cukup kuat, percuma saja ditundukkan. Jika takdir seseorang cukup kuat, benda ini pasti akan sangat berguna. Omong-omong soal takdir, Dongfang Niuhau dipenuhi dengan emosi. Sesaat kemudian, Patriark tiba-tiba mengubah topik dan bertanya kepada Dongfang Niuhau, anak yang kamu sebutkan itu ada di sini, kan? Anak itu, dia di sini. He he, anak itu lumayan. Dia anak paling berbakat yang pernah saya lihat. Omong-omong, mata Dongfang Niuhau berbinar. Jarang melihatmu memuji orang seperti ini. Sang Patriark menatap tajam ke arah Dongfang Niuhau dan menghela nafas. He he, itu karena tidak ada yang bisa membuatku menganggap mereka begitu tinggi. Di perbatasan utara, ada kurang dari lima orang generasi muda yang bisa membuatku mengagumi mereka. Anak ini pantas menjadi nomor satu. Berbicara tentang ini, sosok Wang Chen muncul di benak Dongfang Niuhau dan dia berkata dengan penuh semangat. Benar, orang yang mereka bicarakan adalah Wang Chen. Dongfang Niuhau tidak pelit dalam penilaiannya terhadap Wang Chen. Hem, sepertinya anak itu lumayan. Dengan garis darah bela diri ilahi, nasibnya cukup kuat. Terserah dia sekarang. Jika fraksi api berkobar tidak bisa menundukkannya, bukan tidak mungkin untuk membantunya. Tubuh bela diri ilahi seharusnya mampu menaklukkan hal ini. Sang Patriark berpikir sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. He he, menurutku juga begitu. Cek cek cek, sayang sekali Wang Yan tidak ada di sini. Kalau tidak, dia mungkin bisa mencobanya. Anak itu cukup berbakat. Namun, dibandingkan dengan tubuh bela diri ilahi Wang Chen, dia masih sedikit kurang. Dongfang Niuhau langsung bersemangat. Saya tidak menyangka generasi keluarga Wang ini akan menghasilkan dua sosok yang luar biasa. Sayangnya Wang Chen bukan anggota fraksi api berkobar. Sayang sekali, sayang sekali. Sang Patriark sepertinya memahami Wang Chen dengan cukup baik. Mungkin garis keturunan bela diri ilahi akan kembali ke puncaknya. Saat berikutnya, Dongfang Niuhau sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Patriark, kali ini, seseorang dengan tubuh bela diri ilahi telah muncul di kompetisi. Tubuh bela diri ilahi. Mata sang Patriark membelalak saat mendengar kata-kata oriental Niuhau. Ekspresi keheranan dan keterkejutan melintas di wajahnya. Tubuh bela diri ilahi. Cek cek cek. Aku tidak menyangka mayat ini akan muncul di perbatasan utara. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Baiklah, nasib tubuh bela diri ilahi sudah cukup. Ayo beri dia kesempatan. Mari kita lihat saja. Patriark bergumam setelah hening beberapa saat. Matanya tampak melayang seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada banyak talenta di daratan tengah. Perbatasan utara juga sangat makmur. Apakah itu akan berenkarnasi lagi? Nenek Moyang berbicara dengan sangat lembut, begitu lembut sehingga bahkan Dongfang Niuhau pun tidak dapat mendengarnya. Mata sang Patriark bersinar dengan sedikit kekhawatiran dan bahkan ketakutan, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Gemuruh. Saat ini, seluruh Basko mulai bergetar hebat. Angin dan awan di sekitarnya melonjak. Energi spiritual yang kuat dan energi spiritual langit dan bumi berkumpul, menyebabkan seluruh cekungan mengembun dengan energi yang tampaknya besar. Badai melanda, mendatangkan malapetaka. Di bawah energi yang padat, badai sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, bebatuan dan pepohonan besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk dan menghilang. Pemandangan itu sangat mengerikan dan mengerikan. Di bawah energi yang kuat, seluruh cekungan berguncang dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah seratus ribu gunung akan berguncang bersama. Wajah semua tetua dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran, dan mereka bermandikan keringat dingin. Keributan seperti itu secara alami membuat Patriark dan Dongfang Miuhau kembali sadar. Wajah mereka serius saat mereka saling memandang. Itu keluar. Terima kasih telah menonton!